Selain itu, Kinfei yang merenung sejenak, lalu menatap Wei Tua dan berkata, Aku akan memberimu seratus urat kristal dan urat jiwa lagi. Pembuluh darah kristal, pembuluh darah jiwa. Si Tua Wei sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami punya semua ini, kamu tidak perlu memberikannya kepada kami. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Ini bukan urat kristal dan garis jiwa biasa. Kinfei yang tertawa. Meskipun lelaki tua ini belum pernah ke tanah suci, aku dapat dianggap sebagai seseorang yang telah melihat dunia. Selain urat jiwa tingkat dewa dan urat kristal, mereka tidak ada apa-apanya di mataku. Wei Tua terkekeh. Hah. Kinfei yang tercengang. Apakah Wei Tua berpikir bahwa dia akan memberinya urat jiwa dan urat kristal di bawah tingkat dewa? Jika itu adalah urat jiwa tingkat dewa dan urat kristal tingkat satu atau dua, orang tua ini masih bisa mempertimbangkannya. Kata Wei Tua lagi. Kakek senior, kemeremehkan junior ini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hanya urat jiwa dan urat kristal tingkat dewa peringkat satu atau dua, dia tidak bisa mengeluarkannya. Melihat reaksi Kinfei yang, si Tua Wei tak dapat menahan rasa curiganya, mungkinkah itu lebih dari peringkat satu atau dua. Ikutlah denganku, tetua. Kinfei yang tidak banyak menjelaskan, berbalik dan mendarat di sebuah lembah di bawah, dan mengirimkan suaranya, Teratai api, apakah kamu siap? Apakah itu perlu? Teratai api bertanya secara diam-diam. Tentu saja. Kamu dan Huo Yi telah banyak membantuku selama ini, apa gunanya urat kristal dan urat jiwa? Kinfei yang tertawa diam-diam. Itu benar. Memberikan urat kristal dan urat jiwa ke Istana Sembilan Surga semuanya karena Teratai api dan Huo Yi. Terutama Fire Lotus, yang telah membantunya selama ini. Bisa dikatakan demikian. Tanpa Teratai api, tidak akan ada alam kura-kura hitam saat ini. Karena alam kura-kura hitam saat ini diciptakan oleh Teratai api. Jadi, jika dia berada di posisi mereka, dia tentu tidak akan menganiaya Teratai api dan Istana Sembilan Surga. Baiklah. Teratai api menanggapi. Segera. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan seratus urat kristal dan urat jiwa muncul. Ini. Penatua Wei berdiri di samping Kinfei yang. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia melihat urat kristal dan garis jiwa ini dengan matanya sendiri, dia terkejut. Sekalipun dia berpengetahuan luas dan berpengalaman, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia ketika melihat seratus urat kristal dan urat roh. Hal ini karena ia menemukan bahwa ia tidak dapat melihat menembus lapisan-lapisan urat kristal dan urat-urat jiwa ini. Mereka semua adalah dewa tingkat delapan. Kinfei yang tersenyum. Level delapan. Alam Dewa. Wei tua bergumam, matanya dipenuhi keterkejutan. Anda tidak dapat menemukan satupun urat kristal dan urat jiwa setingkat ini di seluruh empat wilayah. Mungkin hal itu jarang terjadi bahkan di tanah suci. Ketika dia sadar kembali, Penatua Wei buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, ini terlalu berharga. Aku tidak pantas mendapatkannya. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Kinfei yang tersenyum tipis. Orang tua ini tidak sopan padamu. Sekarang kamu menghadapi naga. Yang paling kamu butuhkan adalah sumber daya kultifasi. Harta karun tertinggi seperti inilah yang paling berguna bagi Anda. Jangan berikan pada kami. Itu Mubasir. Penatua Wei menggelengkan kepalanya. Mengeluarkan seratus urat roh dan urat kristal tingkat delapan sekaligus sungguh sangat mengejutkan. Vena roh dan vena kristal tingkat ini merupakan eksistensi legendaris di matanya. Saya masih punya banyak. Kinfei yang tersenyum. Banyak. Penatua Wei tercengang. Ya. Kembali di tanah suci, aku merampas banyak urat kristal dan urat jiwa. Dan sekarang, aturan waktu alam kura-kura hitam adalah seribu tahun, jadi mereka semua berevolusi ke tingkat delapan dewa. Kata Kinfei yang. Seribu tahun dalam sehari. Sudut mulut Penatua Wei berkedut. Mereka semua adalah monster. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Yah, orang tua ini tidak akan bersikap sopan padamu. Bohong kalau dia bilang dia tidak tergoda dengan urat jiwa dan urat kristal dewa tingkat delapan. Hanya karena dia menganggap Kinfei yang dan yang lainnya membutuhkan lebih banyak urat kristal dan urat jiwa, jadi dia menolaknya. Tetapi sekarang, karena Kinfei yang berkata bahwa dia punya banyak, dia tentu saja tidak berdiri dalam upacara. Kinfei yang berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana keadaan sangguan Kiyu sekarang? Dia. Dia pergi ke Tanah Suci sejak lama. Kata Penatua Wei. Apa? Dia pergi ke Tanah Suci. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya. Terakhir kali Master Pavilion pergi ke Tanah Suci, dia membawa sangguan Kiyu bersamanya. Master Pavilion kembali dan berkata bahwa sangguan Kiyu memilih untuk tinggal di Tanah Suci. Kata Penatua Wei. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, Mengapa mereka pergi ke Tanah Suci? Bukankah mereka pernah memberitahumu sebelumnya bahwa Ketua Master Pavilion akan pergi ke Tanah Suci setiap seratus tahun? Penatua Wei bertanya. Kinfei yang berpikir sejenak dan mengangguk. Ya, tapi sudah lama sekali sampai aku lupa. Wakil Kepala Pavilion lah yang memberitahukan hal ini kepadanya. Karena itu, dia pergi menemui Wakil Master Pavilion untuk menanyakan tentang naga. Wakil Master Pavilion mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar ingin pergi ke Tanah Suci, dia bisa pergi bersama dengan Master Pavilion. Kinfei yang juga bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Master Pavilion untuk pergi ke Tanah Suci. Wakil Kepala Pavilion menjawab bahwa hal itu akan memakan waktu lima puluh tahun. Kinfei yang tidak bisa menunggu lima puluh tahun, jadi dia tidak menaruh perhatiannya. Sangguan Kiyu memasuki Tanah Suci setelah ia memasuki Neraka Raja Neter. Dan dia tinggal di Neraka Raja Neter selama lebih dari dua ratus tahun. Dengan kata lain, Sangguan Kiyu telah tinggal di Tanah Suci selama hampir dua ratus tahun. Mengapa dia tinggal di Tanah Suci? Kinfei yang mengerutkan kening. Penatua Wei menghela nafas. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Siapapun yang berakal sehat tahu bahwa dia pasti melakukannya untukmu. Wanita bodoh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah Master Pavilion mengatakan di mana dia berada di Tanah Suci sekarang? Kau harus bertanya pada Sangguan Fenglan atau Master Pavilion. Kata Penatua Wei. Kinfei yang mengusap dahinya dan mendesah, dia tidak bisa tinggal di Rumah Harta Karun Tanah Suci. Apa maksudmu? Dia anggota Rumah Harta Karun. Bukankah menyenangkan tinggal di Rumah Harta Karun? Penatua Wei merasa curiga. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu saja untuk saat ini. Aku akan pergi mencari Master Pavilion. Oke. Penatua Wei mengangguk. Kinfei yang membuka altar dan berjalan mendekat. Aneh. Penatua Wei menggelengkan kepalanya, menyingkirkan nadi jiwa dan nadi kristal, dan kembali ke istana surga ke-9. Ketika dia menemui tetua pertama, menjelaskan masalah ini, dan mengeluarkan nadi jiwa, nadi kristal, senjata ilahi, dan seni ilahi, tetua pertama juga terkejut. Kemudian, tetua pertama dipenuhi dengan emosi. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa ratus tahun, Kinfei yang dan Frenzy telah tumbuh ke tingkat seperti itu dan memberikan hadiah yang begitu besar ke alam surga ke-9. Di barat daya wilayah utara, ada hamparan pegunungan yang bergelombang. Di suatu tempat di pegunungan, ada sebuah lembah. Di lembah itu ada sebuah pelataran, dan di samping pelataran itu ada sebuah kolam kecil. Di dalamnya, daun teratai berdiri tegak dan bunga teratai bermekaran. Selain itu, ada kebun sayur di sekitarnya. Berbagai sayuran liar hijau, memancarkan vitalitas, bergoyang tertiup angin. Dari penampakannya, sepertinya ada keluarga biasa yang tinggal di sana. Semuanya tampak biasa saja dan sederhana. Namun, ketika Kinfei yang datang ke sini dan melihat halaman di depannya, wajahnya penuh rasa hormat. Huff! Sambil menarik nafas dalam-dalam, Kinfei yang kembali ke wujud aslinya dan membungkuk, Kinfei yang junior ingin bertemu dengan Master Pavilion. Ya ya! Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan seorang wanita berjalan keluar dari rumah. Wanita itu berusia sekitar 35 atau 36 tahun, mengenakan gaun merah, rambut hitamnya diikat tinggi, dengan jepit rambut giyok yang indah di tengahnya, tampak berwibawa dan berbudiluhur. Terlebih lagi, dia sangat baik hati, tanpa aura yang mengancam. Walaupun ada kerutan di sudut matanya, entah itu bentuk tubuhnya atau kulitnya, semuanya seperti gadis muda. Itu benar-benar kamu! Master Pavilion berdiri di pintu dan menatap Kinfei yang dengan bingung. Ya! Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Master Pavilion berjalan cepat ke arah Kinfei yang dan bertanya, bukankah kamu pergi ke neraka hades? Saya baru saja kembali. Kata Kinfei yang. Itu tidak benar. Saya mendengar bahwa neraka hades ini hanya bisa keluar setelah seribu tahun. Apakah kamu benar-benar Kinfei yang? Sang Master Pavilion mengerutkan kening. Kinfei yang mengeluarkan batu mata langit, memegangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum kecut, itu nyata. Melihat batu mata langit tidak bereaksi dalam waktu lama, Master Pavilion akhirnya merasa lega dan bertanya dengan curiga, ini belum waktunya, bagaimana kamu bisa keluar? Secara kebetulan, saya menemukan jalan keluar. Kinfei yang tersenyum samar. Master Pavilion memutar matanya, jelas tidak mempercayainya, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya dan berkata, masuk dan duduk. Kinfei yang berjalan ke halaman dan mengikuti Master Pavilion ke meja batu di sebelahnya. Master Pavilion tersenyum dan berkata, mengapa kau tiba-tiba datang kepadaku? Kinfei yang menghela nafas dan berkata, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa itu? Sang Master Pavilion merasa curiga. Sangguan Q. Kata Kinfei yang. Master Pavilion tercengang dan bertanya, Anda pernah melihatnya? Aku belum kembali ke Tanah Suci, bagaimana aku bisa menemuinya? Saya baru saja pergi menemui Tetua Wei, dan dia memberitahu saya bahwa Sangguan Q. tinggal di Tanah Suci, jadi saya datang kepada Anda untuk menanyakan detailnya. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Master Pavilion menganggup dan berkata sambil tersenyum, setelah aku membawanya ke Tanah Suci, aku pergi ke Tanah Suci lagi. Dia baik-baik saja di Tanah Suci. Lalu di mana dia? Kinfei yang bertanya. Master Pavilion tersenyum dan berkata, Sekolah Harta Karun di Kota Nagasuci. Dia benar-benar pergi ke Sekolah Harta Karun, dan itu adalah Sekolah Harta Karun di Kota Nagasuci. Wajah Kinfei yang tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang salah? Melihat reaksi Kinfei yang, Master Pavilion merasa bingung. Apa yang dia lakukan di Sekolah Harta Karun? Kinfei yang malah bertanya alih-alih menjawab. Tentu saja, dia membantu pengurus Sekolah Harta Karun di Kota Nagasuci untuk mengurus urusan Sekolah Harta Karun. Kata Kinfei yang. Pengurus Sekolah Harta Karun. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan sucinya muncul dan mengembun menjadi seorang fatso bulat. Itu dia. Terakhir kali aku mengunjungi Kiwer, dia berkata bahwa pengurus memperlakukannya dengan sangat baik. Dan dia punya teman bernama Ren Xiaolan. Ren Xiaolan juga membantu pengurus untuk mengurus urusan Sekolah Harta Karun. Kata Master Pavilion. Baik pengurusnya maupun Ren Xiaolan, aku kenal mereka semua. Ren Xiaolan ini dihargai oleh pengurus karena aku. Kinfei yang menghela nafas. Master Pavilion berkata dengan curiga, mereka semua adalah orang-orang yang kamu kenal. Bukankah itu bagus? Mengapa kamu terlihat begitu sedih? Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu coba katakan? Sang Master Pavilion mengerutkan kening. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, apakah mereka tahu tentang hubunganku dengan Sangguan Kiyu? Mereka tahu. Itulah sebabnya Ketua Master Pavilion mengizinkan Kiyu, R tinggal di kota Nagasuci. Sang Master Pavilion mengangguk. Apa? Anda sudah bertemu dengan kepala Master Pavilion? Kinfei yang tiba-tiba berdiri. Kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi menurut pengurus sekolah harta karun di kota Nagasuci, Ketua Master Pavilion tampak sangat gembira setelah mengetahui hubunganmu dengan Kiyu, R. Sang Master Pavilion tersenyum. 2.822 Dia khawatir tidak bisa berurusan denganku, dan sekarang kau memberinya alat tawar-menawar yang bagus. Tentu saja, dia senang. Kinfei yang mendengus. Sepakat dengan kamu. Alat tawar-menawar. Kepala Kabinet terkejut. Itu benar. Anda memberinya bantuan tepat waktu dengan mengirimkan Sangguan Kiyu kepadanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana apanya? Kepala Kabinet bingung. Apakah kamu tidak mengerti? Ketua Kabinet Master dan aku adalah musuh. Kau hanya membuatku mendapat masalah. Kinfei yang berkata dengan marah. Kalau saja dia tidak mengenal baik Ketua Kabinet, dia akan curiga bahwa Ketua Kabinet sengaja menargetkannya. Apa? Kalian musuh? Kepala Kabinet terkejut. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Setelah tenang, dia bertanya. Kamu pernah ke Tanah Suci? Kamu pasti pernah mendengar tentang Istana Pembunuh Naga, kan? Saya sudah mendengar sedikit tentangnya. Kata Kepala Kabinet. Istana Pembunuh Naga memiliki empat penguasa. Dua di antaranya adalah dua leluhurku. Dari dua yang tersisa, satu adalah Supreme Cloud dan yang lainnya adalah Supreme Beast. Binatang tertinggi telah tunduk padaku. Sekarang, hanya awan tertinggi yang tersisa. Supreme Cloud adalah Kepala Kabinet Master Sekolah Harta Karun. Kata Kinfei yang. Kepala Kabinet Master adalah salah satu dari empat penguasa Istana Pembunuh Naga. Kepala Kabinet terkejut. Ya, meskipun dia adalah penguasa Istana Pembunuh Naga, dia telah mencoba menyingkirkanku lebih dari sekali karena ambisinya. Dia bahkan bertarung denganku di neraka Raja Neter. Tetapi pada akhirnya, dia mati di tangan kakak senior lunatic. Pikirkanlah, sekarang setelah kau mengirim Sangguan Kiyu kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kata Kinfei yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Kepala Kabinet bergumam. Sangguan Kiyu bukan hanya muridnya, tetapi juga putri kandungnya. Tetapi sekarang, dia telah mendorong Sangguan Kiyu ke dalam api unggun. Tunggu. Karena Ketua Kabinet Master telah meninggal, apakah itu berarti krisis Yu, er tidak ada lagi. Kepala Kabinet bertanya. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Neraka Jiwa Ilahi Supreme Cloud sebelum dia pergi ke sana. Dengan kata lain. Bahkan jika kita membunuhnya di neraka Raja Dunia Bawah, dia akan terlahir kembali. Kinfei yang menghela nafas. Apa yang kita lakukan sekarang? Sang Master Pavilion panik. Mau bagaimana lagi? Tentu saja kami akan pergi ke Prefektur Ilahi dan menyelamatkannya dari Pavilion Harta Karun. Kata Kinfei yang. Kalau begitu cepat pergi. Sang Master Pavilion mendesak. Kita tidak bisa pergi sekarang. Kita harus menunggu sampai Fajar. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ini karena mereka harus menunggu hingga Fajar untuk membuka gerbang waktu dan ruang. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika aku tahu, aku tidak akan membawanya ke Benua Ilahi tidak peduli seberapa banyak iu, R. memohon padaku. Aku juga tidak akan meninggalkannya di Benua Ilahi. Master Pavilion menatap Kinfei yang dengan wajah penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Aku tidak menyalahkanmu. Lagipula, kamu berada di wilayah utara dan tidak tahu apa-apa tentang situasi di Tanah Suci. Tadi, itu juga salahku. Aku tidak bisa menahan amarahku padamu. Tidak apa-apa. Kamu juga khawatir tentang Kiyu, R. Sang Master Pavilion melambaikan tangannya. Sebenarnya, ini salahku. Sangguan Kiyu pergi ke Benua Ilahi karena aku. Jika saja aku lebih kejam saat itu dan membuatnya semakin membenciku, ku rasa hal ini tidak akan terjadi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Bocah konyol. Kamu tidak mengerti hal-hal seperti cinta. Terkadang, semakin dalam kebencian, semakin dalam pula cinta. Sang Master Pavilion mendesah. Tiba-tiba, Huoyi dan Naga Emas Cakar 5 muncul dan bertanya dengan curiga, Apa yang kamu lakukan di sini? Kinfei yang menatap mereka berdua dan bertanya dengan heran, Mengapa kalian ada di sini? Kami kembali dari Dongling dan mendengar dari Pak Tua Wei bahwa Anda tergesa-gesa datang untuk menemui Master Pavilion, jadi kami datang untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi. Keduanya mendarat di samping Kinfei yang dan bertanya. Kinfei yang bertanya, Jadi, kamu sudah mendapatkan anggur abadi? Tentu saja. Huoyi menganggup dan tersenyum bangga. Dan kali ini, kita telah mengosongkan gudang anggur menara surga abadi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Huoyi mengerutkan kening. Mari kita mulai. Apakah terjadi sesuatu? Ya. Kinfei yang menganggup dan menjelaskan situasinya secara singkat. Ini. Huoyi mengerutkan kening dan menatap Master Pavilion. Mengapa kamu begitu konyol? Mendesah. Sang Master Pavilion menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Huoyi duduk di samping dan menggelengkan kepalanya. Ini salahku. Saat aku pergi ke Dongling bersama Little Gold untuk membeli anggur abadi, aku seharusnya memberitahumu. Setelah Huoyi selesai berbicara, dia menjadi marah lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa gadis konyol ini akan lari ke benua ilahi? Cukup. Kinfei yang menatap Huoyi dan berkata, untuk saat ini, Sangguan Kiyu seharusnya tidak dalam bahaya. Hmm. Huoyi dan dua orang lainnya menatap Kinfei yang dengan curiga. Di mata Master Pavilion, kita masih di neraka. Jadi, tidak ada gunanya menyerang Sangguan Kiyu sekarang. Kata Kinfei yang. Ya ya ya. Bahkan jika dia ingin menggunakan Sangguan Kiyu untuk mengancamu, dia harus menunggu sampai neraka ditutup. Untuk saat ini. Menurutku, dia akan mengirim seseorang untuk memantau keberadaan Sangguan Kiyu. Huoyi mengangguk. Jadi, kali ini, kita akan kembali ke dunia kuno dan memainkan peran kunci. Karena Master Pavilion tidak akan mengira kita sudah kembali ke dunia kuno, jadi tidak akan ada tindakan pencegahan. Setelah tengah malam, kita akan pergi ke benua ilahi. Jika tidak ada yang salah, kita akan dapat dengan mudah membawa Sangguan Kiyu pergi. Kata Kinfei yang. Haha. Tampaknya kembali ke dunia kuno adalah pilihan yang bijaksana. Huoyi tertawa. Jika mereka memasuki neraka lagi dan keluar beberapa ratus tahun kemudian, Master Pavilion akan menangkap Sangguan Kiyu dan membunuh mereka semua saat mereka tidak siap. Sebenarnya, ada poin penting lainnya. Baru sekitar seratus tahun lebih sejak Master Pavilion terbunuh. Saya rasa jiwa ilahi dan tubuh ilahi Master Pavilion belum dibangun kembali. Naga Emas Cakar Lima tiba-tiba berkata. Ya. Kultivasi Master Pavilion berada di alam abadi pencapaian agung. Butuh setidaknya puluhan ribu tahun untuk membangun kembali tubuh ilahi dan jiwa ilahinya. Huoyi mengangguk. Apa yang benar? Bukankah Nenek Buyut dan yang lainnya mengatakan bahwa Istana Pembunuh Naga juga memiliki formasi waktu? Meskipun formasi waktu ini tidak terlalu bagus, ia dapat bertahan selama lima puluh tahun dalam sehari. Lima puluh tahun dalam sehari, lima ratus tahun dalam sepuluh hari, dan lima ribu tahun dalam seratus hari. Lebih dari seratus tahun telah berlalu. Dia seharusnya telah membangun kembali jiwa ilahi dan tubuh ilahinya sejak lama. Kata Qin Fei Yang. Kau tidak memikirkan hal ini, bukan? Huoyi tersenyum bangga. Apa maksudmu? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Pikirkanlah. Dia tidak mempercayai Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Mengapa dia menaruh jiwa ilahinya yang terbelah di Istana Pembantai Naga? Kalau begitu, jangan sebut-sebut tentang memasuki Istana Pembantai Naga untuk membangun kembali jiwa ilahi dan tubuh ilahinya. Kau harus tahu bahwa kedua leluhurmu bukanlah orang baik. Jika mereka tahu hal ini, apakah mereka akan melepaskan kesempatan ini? Tentu saja tidak. Jadi, Ketua Master Pavilion tidak berani memasuki Istana Pembunuh Naga untuk membangun kembali tubuh suci dan jiwa sucinya. Huoyi tersenyum. Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi aku yakin dia belum membangun kembali jiwa ilahi dan tubuh ilahinya secara utuh. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Kita bisa mengendalikan jiwa ilahinya secara langsung. Jika dia tidak menyerah, kita akan menghancurkannya. Huoyi mencibir. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Bagaimana jika dia punya cara lain? Mari kita tunggu sampai kita mencapai tanah suci. Huoyi tersenyum dan berkata, Baiklah, aku akan kembali dan menemui Laner. Qin Fei Yang berkata, Jangan beritahu dia tentang situasi sangguan Qiyu saat ini. Apakah aku perlu kamu untuk mengingatkanku? Huoyi melirik Qin Fei Yang dengan acuh-ta'acuh, membuka altar, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya. Qin Chen muncul di depannya. Qin Fei Yang menunjuk wanita itu dan berkata, Ini adalah master pavilion harta karun. Kau harus memanggilnya senior. Salam, senior. Qin Chen membungkuk hormat. Dia adalah master pavilion melirik Qin Chen, lalu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia salah satu. Qin Fei Yang melirik Qin Chen dengan sedikit keraguan di matanya. Akhirnya, dia menatap master pavilion dan tersenyum. Dia muridku. Murid. Qin Chen tercengang. Master pavilion juga terkejut. Dia menatap Qin Chen dan tersenyum. Kamu beruntung bisa menjadi murid Qin Fei Yang. Saya. Qin Chen ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Naga emas cakar lima menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Bocah bodoh, mengapa kau tidak memberi salam kepada tuanmu. Oke oke oke. Qin Chen tersadar kembali, lalu segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, murid memberi hormat kepada guru. Bangun. Emas kecil, karena kamu sekarang bebas, bawa dia ke wilayah utara dan biarkan dia melihat pemandangan dunia kuno. Kata Qin Fei Yang. Oke. Naga emas cakar lima menganggup dan mengangkat Qin Chen seolah sedang mengangkat seekor anak ayam, lalu menghilang di kejauhan. Master pavilion menatap punggung naga emas cakar lima dan bertanya dengan curiga, Fei Yang, siapakah si emas kecil ini? Mengapa saya merasa auranya sangat kuat? Tubuh aslinya adalah naga emas bercakar lima, dan kultifasinya juga berada di alam abadi. Aku menaklukkannya di tanah suci. Qin Fei Yang tersenyum. Naga emas bercakar lima. Master pavilion terkejut. Naga emas cakar lima adalah naga ilahi dengan kekuatan garis keturunan yang sangat ortodoks. Bahkan di antara naga, itu langkah. Qin Fei Yang telah menaklukkan naga emas cakar lima. Apakah para naga tahu tentang hal ini? Akankah mereka datang untuk mencari masalah dengannya? Jangan khawatir. Naga tidak akan berani mencari masalah denganku meskipun mereka tahu. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Master pavilion sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, itu benar. Lagi pula, bahkan di tanah suci, kamu sekarang sangat terkenal. Berpikir kembali saat Qin Fei Yang pertama kali muncul di wilayah utara, dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Kalau saja bukan karena kecerdasannya, dia sudah meninggal sejak lama. Namun sekarang, dia telah melangkah ke alam surga ke-9 besar. Kecepatan ini sungguh terlalu cepat untuk dikejar orang lain. Qin Fei Yang tiba-tiba mengirimkan suara kepada dan Wang Chai di istana, ramulah ramuan roh sejati triyuan untukku. Saya sudah menyiapkannya. Dan Wang Chai sedang mencari tanaman obat di ladang tanaman obat. Ketika mendengar suara Qin Fei Yang, dia langsung menjawab. Kalau begitu berikan padaku, aku bisa meningkatkan kultifasiku ke puncak alam surga ke-9. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Oke. Dan Wang Chai menanggapi, mengeluarkan kotak diok, dan mengeluarkan ramuan. Di luar, pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan ramuan itu muncul di tangannya entah dari mana. Ini adalah ramuan roh sejati triyuan. Emas, ungu, dan perak, seperti tiga pita, saling terkait, tampak sangat indah. Ada juga tiga ramuan ki berbentuk naga yang melekat padanya. Ramuan macam apa ini? Master Pavilion memandang ramuan roh sejati triyuan dengan rasa ingin tahu. Ramuan yang dapat membantuku menembus tingkat kultifasiku. Qin Fei Yang terkeke dan memasukkan ramuan roh sejati triyuan ke dalam mulutnya. Ledakan. Segera. Gelombang energi agung meledak dalam tubuhnya. Aura Qin Fei Yang juga meledak tak terkendali. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Kultifasinya tiba-tiba melambung ke puncak alam surga ke-9. Akan tetapi, tepat pada saat ia mengira itu adalah akhir, kultifasinya mulai melambung tinggi lagi. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang terkejut. Tuan muda, saya lupa memberi tahu Anda. Ramuan roh sejati triyuan ini sama dengan ramuan ilahi kekacauan dan ramuan kekacauan Yin Yang. Ramuan roh sejati triyuan dengan tiga ki ramuan berbentuk naga memiliki peluang 30% untuk meningkatkan kultifasi seseorang sebanyak dua alam kecil. Suara dan wangcai tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Jika dia mengatakannya lebih awal, dia akan menyempurnakannya sendiri. Dengan cara ini, peluangnya adalah 40%. Karena pada waktu itu dia tidak terlalu memperhatikan resep ramuan tersebut, jadi dia tidak tahu ada hal seperti itu. Kupikir kau tahu. Dan wangcai terkekeh. Kamu, kawan. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Merasakan aura yang membumbung tinggi, dia sangat gugup. Jika dia tiba-tiba bisa mencapai puncak alam surga ke-9, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Dan sekarang. Apa yang paling ia butuhkan adalah kultifasi. Karena puncak alam surga ke-9 adalah ambang batas. Begitu dia melangkah ke puncak alam surga ke-9, dia hanya selangkah lagi dari alam setengah langkah tak terkalahkan. Ledakan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Dibawah ekspektasi gugup Qin Fei Yang, kultifasinya tiba-tiba melambung ke puncak alam surga ke-9. Besar. Qin Fei Yang juga menepuk meja batu dengan penuh semangat dan tiba-tiba berdiri. Wajahnya penuh kegembiraan. Kali ini, bahkan serigala bermata putih pun akan terdiam. Lagi pula, kemungkinannya hanya 30 persen. Mustahil. Pada saat yang sama, Master Pavilion yang duduk di seberangnya juga tercengang. Dia benar-benar berhasil menembus dua alam kecil berturut-turut. Ramuan macam apa ini, sungguh tidak bisa dipercaya. Seseorang harus tahu. Ini adalah alam surga ke-9. Bukan dewa perang atau penguasa ilahi. Itu luar biasa. Jika ramuan ini dilelang, bukankah akan menimbulkan kegaduhan di antara orang-orang di empat wilayah utama? Tidak, itu akan menjadi pertumpahan darah. 2.823 Qin Fei Yang menahan energinya dan menatap wajah ketua kabinet yang meneteskan air liur. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dengan baik. Kepala kabinet tergagap. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika Pavilion Harta Karun tidak ada hubungannya dengan awan tertinggi, aku pasti akan memberi mobil ini tanpa ragu. Kepala kabinet tersenyum pahit. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap kepala kabinet. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa itu? Kepala kabinet bingung. Qin Fei Yang berkata, Jika suatu hari Supreme Cloud terbunuh dan Pavilion Harta Karun jatuh ke tanganku, apakah kau akan menjadi musuhku? Kepala kabinet menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin melihat kebangkitan umat manusia. Tidak ada yang lebih penting. Bagaimana dengan orang-orang di Dongling, Simo, dan Nanhuang? Qin Fei Yang bertanya. Kepala kabinet tersenyum. Mereka pasti berpikir hal yang sama sepertiku. Jadi begitu. Qin Fei Yang tersenyum. Dia tidak takut kalau ketua kabinet akan menjadi musuhnya. Lagi pula, dengan fondasinya saat ini, dia bisa mendominasi empat wilayah utama. Seperti semua artefak ilahi yang kuat. Ada juga Teratai Api, Huo Yi, Feng Dazi, dan Naga Emas Cakar 5. Orang-orang seperti Zhao Tai Lai, Blut Kirin, dan leluhur iblis juga mencoba menerobos ke alam abadi. Dia percaya tidak akan lama lagi sebelum jumlah penguasa alam abadi di sekitarnya mencapai dua digit. Meskipun mereka masih belum bisa dibandingkan dengan naga, mereka tak terkalahkan di empat wilayah utama. Namun, Kepala Kabinet, Wakil Kepala Kabinet, dan Tetua Pang dari Pavilion Harta Karun Dongling semuanya pernah membantu dan mendukungnya sebelumnya, jadi dia ingin mengetahui posisi mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini, ia dapat memikirkan cara untuk mengatasinya terlebih dahulu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kepala Kabinet, apakah Anda pernah mendengar tentang leluhur darah? Nenek moyang darah. Kepala Kabinet berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak pernah mendengar tentang dia sama sekali. Qin Fei Yang mendengar ini dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, bahkan Tanah Suci tidak tahu banyak tentang leluhur darah, apalagi Ketua Kabinet Wilayah Utara. Apakah orang ini sangat penting? Sang Master Pavilion merasa ragu. Itu tidak begitu penting. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sang Master Pavilion mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, bisakah Anda membantu saya menghubungi Tetua Agung? Baiklah. Master Pavilion mengeluarkan kristal gambar. Weng! Secepatnya. Hantu seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu tak lain adalah Tetua Agung Istana Sembilan Surga. Pada saat ini, Tetua pertama dipenuhi rasa gembira dan bahagia. Master Pavilion bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang begitu bagus hingga kamu begitu bahagia? Aku tak bisa memberitahumu, aku tak bisa memberitahumu. Sang Tetua Agung melambaikan tangannya. Alasan dia bahagia secara alami karena urat jiwa, urat kristal, artefak dewa, dan seni dewa yang diberikan Qin Fei Yang ke Istana Sembilan Surga. Akan tetapi, sebelum Penatua Wei pergi, dia berulang kali mengingatkannya agar tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Orang tua ini benar-benar belajar bagaimana bersikap misterius. Master Pavilion terdiam, seseorang sedang mencarimu. Mencari saya. Sang Tetua Agung terkejut. Master Pavilion mengarahkan kristal gambar itu ke arah Qin Fei Yang. Tetua Agung. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu kamu. Tetua Agung segera tersenyum lebih gembira dan berkata, saya masih mengeluh. Tidak mudah untuk kembali ke wilayah utara, tetapi Anda tidak datang untuk menemui orang tua ini. Saya tidak ingin menimbulkan sensasi. Lagipula, bukankah Huo Yi sudah kembali ke Istana Sembilan Surga? Kata Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin anak itu Huo Yi datang menemuiku? Dia pasti mengelilingi sangguan Feng Lan. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tampaknya selain Penatua Wei, tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas asli Huo Yi. Qin Fei Yang berkata, Tetua Agung, aku meminta Master Pavilion untuk mengirimimu pesan terutama untuk bertanya, apakah kamu kenal dengan kakak senior orang gila? Hah. Tetua Agung sedikit terkejut dan berkata dengan tidak senang, lihat apa yang kau katakan. Dia cucuku, tentu saja aku mengenalnya. Meskipun dia bukan cucu kandungnya, dia selalu memperlakukan matman seperti cucunya sendiri. Lalu apakah kamu tahu latar belakangnya? Qin Fei Yang bertanya. Latar belakang. Tetua Agung terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, jangan bilang, aku benar-benar tidak tahu tentang latar belakangnya. Aku hanya mendengar Mo Yuan mengatakan bahwa dia tidak sengaja bertemu dengannya di luar. Mo Yuan adalah putra Tetua Agung, ayah angkat matman. Lalu kenapa kamu bilang kamu tahu? Qin Fei Yang terdiam. Tetua Agung berkata, terlepas dari latar belakangnya, lelaki tua ini tentu tahu tentang segala hal lainnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi, lalu apakah kamu tahu bahwa kakak senior gila telah menguasai seni bela diri yang menantang surga? Orang tua ini tahu. Sang Tetua Agung mengangguk. Qin Fei Yang berkata, lalu, tahukah kau siapa yang mengajarinya seni ilahi yang menantang surga ini? Menurut dia, sepertinya ada senior misterius yang memberikannya kepadanya. Tetapi dia tidak mengatakan rinciannya. Kamu sudah lama bersamanya, jadi kamu tahu karakternya. Kalau dia tidak mau mengatakannya, percuma saja kamu memaksanya. Sang Tetua Agung merasa sedikit tidak berdaya. Itulah yang sebenarnya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Orang gila punya karakter seperti itu. Kali ini dia ingin menanyakan hal itu kepada Tetua Agung dan mengunjungi orang tua senior itu. Tetapi sekarang tampaknya dia hanya bisa menunggu matman kembali dari neraka. Tetua Agung bertanya dengan curiga, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menyelidiki latar belakang anak ini? Sejujurnya, kami menemui banyak hal aneh di neraka. Terutama kakak senior gila. Dia tidak hanya mampu menyerap kekuatan jahat, tetapi dia juga memperoleh artefak suci Ras Iblis Darah, Menara Iblis Darah. Kata Qin Fei Yang. Kekuatan jahat. Ras Setan Darah. Menara Setan Darah. Tetua Agung dan Master Pavilion menatap Qin Fei Yang dengan linglung. Apa benda-benda ini? Ras Setan Darah adalah penguasa neraka. Menara Setan Darah merupakan artefak dewa yang menantang surga. Ada pun kekuatan jahat. Begini saja, bahkan naga leluhur tidak dapat memurnikan dan menyerapnya, tetapi kakak senior gila tidak hanya dapat memurnikannya, dia juga dapat menggunakannya untuk kultivasi. Tidakkah kau pikir ini aneh? Dan aku mendengar dari kakak senior gila bahwa kakak senior yang memberinya seni ilahi yang menentang surga mengatakan kepadanya bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk masuk neraka, dia harus masuk. Jadi menurutku secara pribadi semua ini ada hubungannya dengan senior tua ini. Awalnya, kakak senior gila dan aku sepakat bahwa setelah meninggalkan neraka, kami akan mengunjungi kakak senior itu bersama-sama. Tetapi sekarang, kakak senior gila masih berada di neraka karena ia sedang menerima warisan. Jadi saya pikir, mengapa kita tidak mengunjungi orang tua itu dulu? Jadi saya meminta Master Pavilion untuk mengirimi Anda pesan, menanyakan apakah Anda tahu di mana orang ini tinggal. Tetapi sekarang tampaknya kita harus menunggu kakak senior gila kembali dari neraka untuk menemukannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jadi begitulah adanya. Tetua Agung tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak bisa membantu dalam masalah ini. Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya. Lalu apakah kamu ingin datang ke Istana Sembilan Surga untuk melihatnya? Sang Tetua Agung bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan menimbulkan masalah untukmu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka. Kembalilah dan lihatlah ketika Anda punya waktu. Kata Tetua Agung. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Setelah pembicaraan itu berakhir, Master Pavilion menyimpan kristal gambar itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu warisan macam apa yang diterima orang gila di neraka. Pewarisan kekuasaan hukum. Kata Kinfei yang. Warisan kekuasaan hukum. Sudut mulut Master Pavilion berkedut, kamu hanya tahu cara bercanda. Aku tidak bercanda denganmu. Kata Kinfei yang. Benarkah itu? Master Pavilion sedikit tertegun dan mengerutkan kening. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Jantung Master Pavilion tiba-tiba berdebar kencang. Bahkan ada pewarisan kekuasaan hukum, neraka itu tempat apa. Dalam sekejap mata. Fajar mulai menyingsing. Suara mendesing. Huo Yi akhirnya kembali. Kinfei yang mentransmisikan suaranya, kebelum memberitahu semua orang identitasmu. Huo Yi awalnya sangat senang dan tampaknya akur dengan sangguan Fenglan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Kinfei yang, dia tiba-tiba menangis dan mendesah. Beraninya aku mengatakannya. Kinfei yang diam-diam berkata, kalau begitu kamu tidak bisa terus menyembunyikannya seperti ini. Tentu saja saya tahu. Tetapi aku benar-benar khawatir jika Laner mengetahui identitasku, dia akan berselisih denganku. Huo Yi mengerutkan kening. Anda hanya dapat menangani masalah ini sesuai keinginan Anda. Saya tidak dapat membantu Anda. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mendesah. Saya hanya mencari masalah. Huo Yi mengusap dahinya. Kamu sungguh pantas mendapatkannya. Kinfei yang memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Suara mendesing. Segera. Naga emas cakar lima juga kembali bersama Kinchen. Salam, guru. Kinchen membungkuk. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat wilayah utara? Kinfei yang menatap Kinchen dan bertanya sambil tersenyum. Di luar imajinasi. Kinchen menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Wilayah utaranya saja lebih besar dari wilayah Kin besar dan benua yang terlupakan jika digabungkan. Belum lagi para prajuritnya yang kuat, dewa perangnya pun banyak seperti anjing. Bisa dikatakan demikian. Kin besar dan benua yang terlupakan berada pada level yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan dunia kuno. Kurang pengetahuan. Wilayah utara saja bisa mengejutkanmu sampai sejauh ini. Lalu saat kau mencapai benua dewa, bukankah bola matamu akan keluar? Huo Yi memandang rendah padanya. Kinchen tidak membantah, dan berkata, saya tidak punya banyak pengetahuan. Hah! Huo Yi tercengang. Dia mengira Kinchen akan membalas, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengakuinya. Anak ini tidak buruk. Kepribadiannya lebih membumi, dan dia tidak merasa harus melakukan sesuatu melebihi kemampuan kunyahnya. Kinfei yang menatap langit malam. Fajar telah tiba. Kemudian, Kinfei yang berdiri, menatap Master Pavilion, dan menangkupkan kedua tangannya, terima kasih senior atas keramah-tamahannya hari ini. Sungguh ramah, saya hanya mengobrol dengan Anda. Master Pavilion berdiri dan tersenyum, lalu berkata dengan suara yang dalam, apapun yang terjadi, tolong selamatkan Q, R dan jaga dia baik-baik. Saya akan. Kinfei yang menganggup dan mengeluarkan gerbang waktu dan ruang. Dentang. Dengan masuknya kekuatan ilahi, gerbang waktu dan ruang dengan cepat pulih. Suara mendesing. Melihat gerbang waktu dan ruang yang terbuka, Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata, ayo pergi. Dengan itu, dia melangkah ke gerbang waktu dan ruang. Huo Yi dan Kinchen menganggup kepada Master Pavilion dan juga memasuki gerbang waktu dan ruang. Mendesah. Ketika gerbang waktu dan ruang menghilang, Sang Master Pavilion duduk sendirian di bawah langit malam sambil mendesah. Dia memiliki niat baik dalam meninggalkan Sangguan Kiyu di Benua Dewa. Karena bekerja di Pavilion Harta Karun di Benua Dewa memiliki masa depan yang lebih baik daripada di wilayah utara. Namun dia tidak menyangka hal itu akan menyakiti Sangguan Kiyu. Kiyuer. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Jika tidak, aku akan merasa bersalah dan menyalahkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Sekarang, ia hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa di tengah jalan. 2.824 Cina. Desa Gunung Awan. Kemunculan gerbang ruang dan waktu tidak akan menimbulkan keributan apapun. Lagi pula. Beberapa ratus tahun telah berlalu, dan reruntuhan aslinya telah tertutup. Desa Cloud Mountain kini telah menjadi gunung hijau dan airnya jernih. Suara mendesing. Qin Fei yang menyingkirkan gerbang waktu dan ruang dan mengamati pegunungan di bawah. Masalah Li Feng tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Leluhur Sui. Di mana sosok yang tak tertandingi dari era sebelumnya ini bersembunyi. Ini Cina. Qin Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari energi esensinya yang kaya, tampilannya tidak berbeda dengan tempat lain. Pertama-tama pergilah ke dunia kura-kura hitam dan temukan teratai api untuk memperoleh beberapa seni dewa tertinggi. Berkultifasilah dengan baik. Sekarang setelah kamu memiliki kondisi kultifasi yang baik, cepatlah dan menerobos ke alam abadi. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Qin Chen. Baiklah. Qin Chen mengangguk. Dia dapat melihat bahwa tuannya mempunyai harapan besar terhadapnya, jadi dia tidak bisa mengecewakan tuannya apapun yang terjadi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim Qin Chen ke dunia penyu hitam. Kemudian, dia mengeluarkan semua seni dan artefak dewa dan menyerahkan semuanya kepada teratai api. Dia semula berencana untuk meninggalkan seni dan artefak dewata ini untuk orang-orang di dunia kura-kura hitam. Bagaimana cara memberikannya kepada masyarakat dunia kura-kura hitam? Teratai api punya caranya sendiri dalam menghadapi mereka, jadi dia tidak perlu bertanya. Lalu apa selanjutnya? Huo Yi menoleh menatap Qin Fei yang. Jika kau bertanya padaku, mari kita rampas istana dewa naga terlebih dahulu. Kata naga emas cakar lima. Kau sungguh buas. Huo Yi terdiam. Qin Fei yang juga menatap naga emas bercakar lima dengan pandangan tak berdaya. Ia merenung sejenak dan berkata, aku akan pergi ke kota naga suci untuk melihatnya. Kalian pergi dan cari tahu tentang Yezong dan para naga. Ada juga Wang Ming. Kita harus menghubunginya. Supreme Cloud masih belum tahu bahwa Wang Ming telah tunduk padaku. Dia pasti akan memperlakukannya sebagai orang kepercayaannya. Jadi selama kita menemukan Wang Ming, kita akan mengetahui situasi Supreme Cloud saat ini seperti punggung tangan kita. Qin Fei yang menambahkan beberapa kalimat lagi. Itu masuk akal. Huo Yi mengangguk. Ia mendongak menatap langit malam dan berkata, Baiklah, mari kita berpisah dan bertemu di Gunung Penyu Hitam setelah Fajar. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Dia mengaktifkan altar dan langsung menuju ke kota naga suci. Meskipun menurut penilaiannya, sangguan kiyu tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Penilaian hanyalah penilaian. Tidak seorang pun tahu situasi sebenarnya, jadi lebih baik berhati-hati. Di bawah langit malam, kota naga suci bagaikan binatang hitam raksasa, memancarkan aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Qin Fei yang berdiri di puncak gunung tidak jauh dari kota dan memandang kota naga suci. Suara mendesing. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, Ye Cheng, Wang Daoyuan, dan Li Changhe muncul. Tuan muda. Wang Daoyuan dan Li Changhe membungkuk. Pergi dan temukan Jiang Dafei segera. Aku ingin tahu semua yang telah terjadi di prefektur ilahi selama ini. Dan, momong-momong, tanyakan padanya bagaimana kabarnya dengan tugas yang kuberikan padanya sebelum dia pergi. Kata Qin Fei yang. Ya. Keduanya menanggapi dengan hormat dan menyelinap ke kota naga suci seperti hantu. Qin Fei yang menoleh ke arah Ye Cheng dan berkata sambil tersenyum, Tidak nyaman bagiku untuk pergi ke pulau naga suci sekarang. Kau bisa pergi menemui saudaramu sendiri. Ye Cheng sedikit terkejut, lalu sedikit keraguan muncul di wajahnya. Apakah kamu takut melihatnya? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Ya. Ye Cheng mengangguk. Dia tidak peduli sebelumnya karena dia tidak mengatakannya. Tapi sekarang, Ye Zhong sudah tahu bahwa dia mengikuti Qin Fei yang, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah ketika dia melihat Ye Zhong lagi. Karena Ye Zhong sangat agung hatinya. Qin Fei yang merenung sejenak lalu berkata, Mengapa kau tidak membawa artefak ilahi yang luar biasa bersamamu? Dia juga takut Ye Zhong akan menahan Ye Cheng secara paksa. Jika demikian, ia akan memiliki satu panglima perang lebih sedikit. Lagi pula, Ye Cheng telah melangkah ke alam setengah langkah abadi dan merupakan ahli kelas satu di seluruh prefektur ilahi. Artefak ilahi yang luar biasa. Ye Cheng sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, itu terlalu berlebihan. Lupakan saja, jika saudaraku tahu, dia akan mengira aku pergi untuk pamer padanya. Baiklah, hati-hati. Juga, jika ada kesempatan, temukan cara untuk mengeluarkan Ye Suer dan lelaki tua itu dari pulau naga ilahi. Kata Qin Fei yang. Sebelum memasuki neraka Raja Netair, Ye Zhong mengirim Ye Suer dan lelaki tua itu ke pulau naga ilahi. Saat itu, Ye Zhong melakukan ini demi keselamatan mereka. Namun sekarang, hal itu menjadi bahaya tersembunyi. Mengapa? Ye Cheng curiga. Jika kau tidak bisa membujuk Ye Zhong, maka aku hanya bisa menjalankan rencanaku. Dan rencanaku ini akan membahayakan nyawa mereka. Di neraka Raja Netair, Qin Fei yang sudah membuat pengaturan. Itu adalah video yang direkamnya saat dia bertemu Ye Zhong di Pegunungan Naga Raksasa. Video ini adalah inti dari rencananya. Jika video ini dirilis, itu pasti akan membangkitkan amarah para naga. Ketika saatnya tiba. Bahkan jika Ye Zhong menjelaskan, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Ye Sui, R dan lelaki tua di pulau naga ilahi tentu saja akan berada dalam bahaya. Karena para naga tidak akan membiarkan siapapun yang mengkhianati mereka pergi. Meskipun Ye Zhong memiliki hubungan dekat dengan Longsun. Ye Cheng mendengar ini dan menatap Qin Fei yang, lalu berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengaturnya. Kalau begitu cepat pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Ye Cheng menarik nafas dalam-dalam, membuka altar teleportasi, dan pergi. Qin Fei yang berbalik dan menatap kota Naga Suci. Matanya yang gelap bersinar terang. Tanah suci seharusnya sangat damai saat aku pergi. Tapi sekarang aku kembali. Sebentar lagi akan ramai lagi. Qin Fei yang tersenyum dingin, mengeluarkan pil penampilan ilusi, mengubah penampilannya, dan memasuki kota Naga Suci secara diam-diam. Hari sudah pagi. Kecuali kebisingan restoran-restoran besar, tempat-tempat lain sangat sepi. Qin Fei yang berjalan di jalan seperti hantu, sesekali bertemu dengan satu atau dua pemabuk. Dalam hal ini, tidak ada bedanya dengan dunia sekuler. Pada malam hari, ia pada dasarnya bisa bertemu dengan orang-orang mabuk. Akhirnya, pavilion harta karun memasuki garis pandang Qin Fei yang. Namun, dia tidak mendekat, berdiri di gang gelap, menonton dari jauh. Di pintu masuk pavilion harta karun, ada dua orang penjaga yang bertugas. Keduanya berada di alam surga ke-9. Mereka mengamati jalan dengan mata tajam. Pintu pavilion harta karun pastinya tertutup. Di atasnya, ada dua lentera tergantung, memancarkan cahaya lilin yang lemah. Setelah mengamati sebentar, Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar dan diam-diam mengaktifkannya. Hmm. Segera. Dia mengerutkan kening. Dia mengirim pesan ke sangguan Kiyu, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Apa yang terjadi? Kemudian, dia memikirkan seorang wanita, Ren Xiaolan. Karena master pavilion mengatakan bahwa sangguan Kiyu dan Ren Xiaolan berhubungan baik, maka dia pasti dapat menghubungi sangguan Kiyu. Namun, dia ragu-ragu lagi. Karena tidak seorang pun tahu bagaimana situasi terkini. Meskipun Ren Xiaolan dulunya adalah wanita yang baik, ratusan tahun telah berlalu. Siapa yang tahu apakah dia masih Ren Xiaolan yang dikenalnya? Jika Ren Xiaolan menjadi mata-mata untuk Supreme Cloud dan bertanggung jawab untuk mengawasi sangguan Kiyu, maka dianiscaya akan mengungkap motif dan keberadaannya jika dia pergi mencari Ren Xiaolan sekarang. Pendeknya. Dia tidak ingin kecelakaan apapun terjadi sebelum dia melihat sangguan Kiyu dengan matanya sendiri. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang akhirnya memutuskan untuk menyelinap masuk. Suara mendesing. Momen berikutnya. Qin Fei yang menghilang, mengendalikan alam kura-kura hitam dan diam-diam memasuki pavilion harta karun. Dia tidak tahu di mana sangguan Kiyu berada. Jadi dia hanya bisa mencarinya perlahan-lahan. Sekitar seratus napas berlalu. Qin Fei yang berhenti di depan sebuah ruangan di sudut lantai tiga. Pintunya tidak tertutup, menyisakan celah, dan cahaya lilin yang redup masuk melaluinya. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang menguasai alam kura-kura hitam dan memasuki ruangan. Ternyata, ini adalah sebuah penelitian. Ada dua wanita dalam penelitian itu. Salah satunya adalah Ren Xiaolan. Orang lainnya mengenakan gaun putih panjang yang bersih. Rambut hitamnya yang halus diikat tinggi dengan jepit rambut yang indah di dalamnya. Dia duduk di meja, menatap buku rekening, seolah sedang menghitung sesuatu. Benar sekali. Dia adalah sangguan Kiyu. Setelah ratusan tahun, dia menjadi lebih cakep dan menawan dari sebelumnya. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Senyum akhirnya muncul di wajah Qin Fei yang... Seperti yang diharapkannya, Supreme Cloud tidak menyerangnya untuk saat ini. Namun, ketika dia menatap Ren Xiaolan lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Wanita ini tidak sedang mengurus bisnis apapun. Dia duduk santai di meja kopi, minum teh. Namun matanya sesekali melirik sangguan Kiyu. Apa maksudmu? Qin Fei yang bergumam. Dia tidak berkultivasi atau beristirahat di tengah malam, melainkan duduk di sini sambil minum teh. Jika dia sedang berbisnis, itu tidak akan mencurigakan. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak melakukan apa-apa. Lebih-lebih lagi. Qin Fei yang memperhatikan bahwa cara Ren Xiaolan memandang sangguan Kiyu tampak sedikit berbeda. Seolah-olah dia sedang memantau seseorang. Tidak mungkin seperti dugaanku. Qin Fei yang bergumam. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin mempercayainya, apalagi berpikir demikian. Karena dia sangat menyukai Ren Xiaolan. Saat itu, alasan dia membantu Ren Xiaolan adalah karena dia pikir Ren Xiaolan adalah orang baik. Demikian pula. Tanpa bantuannya, Ren Xiaolan pasti sudah diusir dari olah harta karun oleh pengurus, belum lagi statusnya saat ini. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Qin Fei yang bergumam. Dia mengaktifkan mantra penyembunyian dan muncul di ruang belajar. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri diam di dekat meja. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar satu jam kemudian, sangguan Kiyu akhirnya menutup buku rekening, menegakkan tubuhnya dan melakukan peregangan. Apakah ada masalah? Ren Xiaolan meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap sangguan Kiyu sambil tersenyum. Tidak masalah. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih sudah bersamaku selama ini. Bukankah kita bersaudara? Tidak perlu berterima kasih padaku. Ren Xiaolan selesai berbicara dan berdiri sambil tersenyum. Ayo kita istirahat dulu sebelum fajar. Oke. Sangguan Kiyu mengangguk. Ia bangkit dan meniup lilin di atas meja. Kemudian ia meninggalkan ruang belajar bersama Ren Xiaolan dan turun ke bawah. Di puncak tangga, Ren Xiaolan tiba-tiba berkata, Saudari sangguan, katakan padaku dengan jujur. Apakah kamu tinggal di Senzu karena kinfei yang? Sangguan Kiyu tersipu dan tidak menjawab. Setiap kali aku menanyakan hal ini padamu, kamu tidak menjawab. Ren Xiaolan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikatakan, atau kamu malu untuk mengatakannya. Ren Xiaolan bercanda dengannya. Sangguan Kiyu semakin tersipu. 2.825 Sambil mengobrol, mereka berjalan ke sudut terpencil di lantai dua. Ada dua ruangan di sini. Ren Xiaolan tersenyum dan berkata, Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Sangguan Kiyu mengangguk. Mereka masing-masing memasuki ruangan dan menutup pintu. Begitu mereka memasuki ruangan, cahaya dingin melintas di mata Sangguan Kiyu. Kinfei yang juga berada di kamar Sangguan Kiyu. Ruangan itu tidak terlalu besar. Ada kamar tidur, ruang tamu, ruang praktik, dan kamar mandi. Luasnya sekitar 100 meter persegi, tetapi sangat nyaman. Ada samar-samar harum bunga di udara. Di keempat sudut ruang tamu, terdapat pot-pot berisi bunga lili yang mekar seputih salju. Tiba-tiba, Kinfei yang merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Rasa dingin datang dari mata Sangguan Kiyu. Hem. Kinfei yang menoleh dan menatap Sangguan Kiyu dengan curiga. Apa yang sedang terjadi? Bukan saja matanya terasa dingin, tetapi wajahnya juga sedikit muram. Mendesah. Setelah beberapa saat, Sangguan Kiyu mendesah pelan dan berjalan ke kamar mandi. Sambil berjalan, dia pun menanggalkan pakaiannya. Jelas saja dia mau mandi. Jangan, jangan, jangan. Kinfei yang segera mengirimkan suara itu padanya. Hem. Sangguan Kiyu tiba-tiba waspada. Dia berbalik dan melihat sekeliling dengan heran. Kinfei yang kembali ke penampilan aslinya. Dia mematikan mantra penyembunyian dan muncul di depan Sangguan Kiyu. Anda. Sangguan Kiyu tertegun. Dia buru-buru merapikan pakaiannya dan pipinya memerah. Dengan baik. Saya benar-benar tidak melihat apapun. Ekspresi Kinfei yang juga sangat canggung. Dia benar-benar tidak melihat apa-apa karena Sangguan Kiyu belum menanggalkan pakaiannya. Sangguan Kiyu menundukkan kepalanya dan pipinya memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar. Kemudian. Dia mendongak ke arah Kinfei yang dan bertanya, Bukankah kamu ada di neraka hades? Kamu kembali. Kinfei yang tersenyum tipis. Sangguan Kiyu memandang Kinfei yang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengeluarkan batu mata langit untuk membuktikan identitasnya. Itu benar-benar kamu. Melihat batu mata langit tidak bereaksi, wajah Sangguan Kiyu dipenuhi kegembiraan. Namun, Kinfei yang menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Dia berkata, Kamu baik-baik saja di wilayah utara. Mengapa kamu datang ke Tanah Suci? Saya. Sangguan Kiyu tampak sedikit bingung. Jangan katakan padaku bahwa kamu tinggal di Senzu karena impian dan cita-citamu. Kata Kinfei yang. Ini semua tentang mimpi dan cita-cita. Bagaimanapun juga, Tanah Suci adalah Tanah Suci yang ingin dimasuki oleh semua orang di empat wilayah utama. Sangguan Kiyu berkata dengan keras kepala. Kinfei yang menatapnya dalam-dalam dan bertanya, Apakah kamu tahu situasimu saat ini? Tentu saja aku mau. Sangguan Kiyu mengangguk. Apa? Kamu tahu? Kali ini, Kinfei yanglah yang agak terkejut. Awalnya saya tidak tahu. Tetapi suatu hari, Ren Xiaolan dan kepala Master Pavilion sedang berkomunikasi, dan saya tidak sengaja mendengarnya. Saat itulah saya menyadari situasi saya. Kata Sangguan Kiyu. Pantas saja aku merasakan dingin di matamu tadi. Jadi kamu sudah melihatnya. Jadi, Ren Xiaolan memang telah disuap oleh kepala Master Pavilion untuk memata mataimu secara diam-diam. Kata Kinfei yang. Ya. Tapi Ren Xiaolan tidak tahu kalau aku sudah mengetahuinya. Dia masih berpikir kalau aku memperlakukannya sebagai kakak yang baik. Sangguan Kiyu mendengus. Wanita ini benar-benar mengecewakanku. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, dan tatapan membunuh melintas di matanya. Jangan bertindak gegabuh. Ren Xiaolan adalah mata-mata Supreme Cloud. Jika kamu membunuhnya sekarang, kepala Master Pavilion pasti akan curiga. Sangguan Kiyu berkata dengan suara rendah. Kinfei yang bertanya dengan curiga, bagaimana dengan pengurus Pavilion Harta Karun. Ren Xiaolan telah disuap oleh kepala Master Pavilion, apalagi pengurusnya. Kata Sangguan Kiyu. Babi gendut ini, dia benar-benar tidak belajar dari kesalahannya. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Dia bertanya, apakah kamu sudah melihat kepala Pavilion Master dengan mata kepalamu sendiri? Tidak. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, seberapa banyak yang kau ketahui tentang situasiku saat ini. Pada dasarnya segalanya. Lagi pula, rumor tentangmu ada di mana-mana di Tanah Suci. Di samping itu, saya juga pernah bertemu Jiangdafei. Sangguan Kiyu berkata sambil tersenyum. Jiangdafei. Bagaimana kalian saling kenal? Kinfei yang terkejut. Dia berinisiatif mencariku. Saya mendengar darinya bahwa seorang pria bernama Wang Ming yang memintanya untuk mencari saya. Kata Sangguan Kiyu. Wang Ming. Kinfei yang terkejut. Kamu kenal Wang Ming? Tanya Sangguan Kiyu. Ya. Kinfei yang mengangguk. Menurut Jiangdafei, Wang Ming memintanya untuk memberitahuku bahwa ketua Master Pavilion ingin menggunakan aku untuk berurusan denganmu. Dia juga memberitahuku alasannya. Jadi aku sudah tahu tentang istana pembunuh naga dan hubungan antara kepala Master Pavilion dan istana pembunuh naga. Kata Sangguan Kiyu. Jadi begitu. Kinfei yang mengangguk. Jika itu Wang Ming, itu masuk akal. Wang Ming sendiri tidak mengetahui hubungan antara dirinya dan Sangguan Kiyu. Namun karena ketua Master Pavilion tidak tahu bahwa Wang Ming telah berjanji setia kepadanya, dia tidak menyembunyikan beberapa rencananya dari Wang Ming. Karena itu. Wang Ming mengetahui hubungan antara dirinya dan Sangguan Kiyu dari kepala Master Pavilion. Karena itu. Wang Ming segera menemui Jiangdafei dan memintanya untuk menyampaikan pesan itu kepada Sangguan Kiyu. Dari sudut pandang ini, Wang Ming bukanlah orang jahat. Dia cukup setia padanya. Kinfei yang berkata, sekarang setelah kamu tahu segalanya, apakah kamu menyesal datang ke Tanah Suci sekarang? Tidak. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya. Mengapa semua orang lebih bodoh dari yang lain? Kinfei yang tidak berdaya. Jangan salah paham. Aku tidak datang ke Tanah Suci untukmu. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang besar di Tanah Suci. Saya ingin semua wanita di dunia mengerti bahwa kami para wanita masih bisa hidup dengan baik tanpa kalian para pria. Jadi jangan berpikir untuk mengirimku kembali ke wilayah utara. Sangguan Kiyu memandang Kinfei yang dengan waspada. Baiklah, baiklah, baiklah. Asal kamu senang. Kinfei yang tersenyum pahit. Dia benar-benar ingin mengirim Sangguan Kiyu kembali ke wilayah utara. Karena Tanah Suci terlalu berbahaya sekarang. Satu kesalahan ceroboh saja, dia akan hancur berkeping-keping. Dia tidak ingin merasa gelisah. Tetapi sekarang setelah Sangguan Kiyu menjelaskannya, dia tidak punya pilihan lain. Mendengar kata-kata Kinfei yang, Sangguan Kiyu akhirnya tersenyum. Jangan terlalu cepat bahagia. Meskipun aku mengizinkanmu tinggal di Tanah Suci, aku tidak mengatakan bahwa kau dapat terus tinggal di rumah harta karun. Bagaimanapun juga, aku berjanji kepada tuanmu untuk menjagamu dengan baik. Kamu bisa meninggalkan rumah harta karun untuk saat ini dan tinggal bersamaku. Kata Kinfei yang, kau sudah bertemu tuanku. Sangguan Kiyu tercengang. Ya, saya baru saja kembali dari wilayah utara. Kinfei yang mengangguk. Kau datang menemuiku setelah kau kembali dari wilayah utara. Sangguan Kiyu senang mendengarnya. Tampaknya pria ini peduli padanya. Jangan salah paham. Saya diminta melakukan ini. Kinfei yang berkata tergesa-gesa. Sangguan Kiyu cemberut. Apakah dia akan mati jika mengakui bahwa dia peduli padanya? Kinfei yang menghela nafas. Ia menatap Sangguan Kiyu dan berkata, sejujurnya, kau wanita yang baik. Siapapun yang menikahimu akan beruntung selama beberapa generasi. Namun, kau tahu situasiku. Aku. Cukup. Kau tak perlu menjelaskannya terlalu banyak. Aku tahu kau punya seseorang di hatimu. Saya sudah memikirkannya selama bertahun-tahun. Jika Anda menyukai seseorang, Anda tidak harus bersamanya. Selama dia bahagia, itu sudah cukup. Sangguan Kiyu menyelakin Feiyang dan menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tercengang. Waktu dapat mengubah beberapa orang secara perlahan. Sangguan Kiyu berkata, aku juga tidak akan meninggalkan rumah harta karun. Tidak mau meninggalkan rumah harta karun. Kinfei yang mengangkat alisnya. Itu benar. Sangguan Kiyu menganggup dan berkata, Supreme Cloud dan yang lainnya tidak tahu kalau kamu sudah kembali. Jadi, aku tidak akan berada dalam bahaya jika tetap tinggal di rumah harta karun. Tetapi, Kinfei yang mengerutkan kening. Apakah kau benar-benar ingin aku bergantung padamu? Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu sekarang. Tapi begitu aku pergi, kau tidak akan bisa menyingkirkanku di masa depan. Kata Sangguan Kiyu. Kinfei yang tersenyum pahit. Melihat reaksi Kinfei yang, Sangguan Kiyu sedikit kecewa. Namun, ia segera menutupinya dan tersenyum tipis. Jangan khawatir. Selain semua hal lainnya, aku masih memiliki kemampuan untuk mengurus diriku sendiri. Baiklah. Kinfei yang menganggup. Kalau begitu kamu bisa pergi. Kami adalah pria lajang dan wanita lajang. Jangan biarkan wanita Anda salah paham. Kata Sangguan Kiyu. Dia mengacu pada Putri Duyung. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Kemudian, dia memasuki alam kura-kura hitam dan meninggalkan rumah harta karun dengan tenang. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan Sangguan Kiyu. Setelah meninggalkan rumah harta karun, Kinfei yang muncul di gang gelap itu lagi. Menatap kedua penjaga di pintu, matanya berkedip. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang, dan sesosok tua segera muncul di sampingnya. Itu Feng Dazi. Tuan muda. Feng Dazi membungkuk. Aku punya tugas untukmu. Menyelinap ke rumah harta karun dan melindungi Sangguan Kiyu. Kata Kinfei yang. Menyelinap ke rumah harta karun. Feng Dazi sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, itu sepertinya agak sulit. Kinfei yang menunjuk ke arah dua penjaga dan bertanya, apakah kalian yakin ini sulit? Feng Dazi menatap kedua penjaga itu. Setelah berpikir dengan saksama, dia berkata, maksudmu, aku harus membunuh salah satu dari mereka, lalu berpura-pura menjadi dia dan menyelinap ke rumah harta karun. Ketahui saja apa yang harus dilakukan. Anda tidak perlu mengatakannya. Kinfei yang tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Dengan Feng Dazi yang melindungi Sangguan Kiyu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Feng Dazi telah berhasil menembus alam abad di awal. Di rumah harta karun kota Nagasuchi, selain Supreme Cloud, orang yang paling berkuasa adalah pengurus, yang baru setengah jalan menuju alam abadi. Gunung Penyu Hitam. Pegunungan itu penuh dengan tanaman hijau subur. Kinfei yang berdiri di puncak gunung, menahan nafas dan bergumam sendiri sambil menundukkan kepala. Ular piton api telah mengambil risiko besar untuk mengirimnya kembali ke dunia kuno, jadi dia tidak bisa mengecewakan ular piton api. Masalah Supreme Cloud harus diselesaikan secara tuntas. Rumah harta karun harus menjadi bagian dari istana pembunuh naga. Ada juga naga. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menghancurkan naga, tetapi setidaknya dia harus memberi naga pukulan mematikan. Terakhir, ada Yezong. Tidak peduli apapun, dia harus menarik Yezong ke kubunya. Meskipun masing-masing tugas ini sulit, semuanya harus diselesaikan. Di samping itu, dia harus berurusan dengan Supreme Cloud secara diam-diam. Kalau tidak, jika para naga mengetahuinya, bahkan jika dia membunuh atau menaklukkan Supreme Cloud, rumah harta karun akan hancur. Rumah harta karun menyediakan sumber daya untuk istana pembantai naga. Itu adalah fondasi istana pembantai naga, jadi tidak mungkin terjadi kecelakaan. 2826. Pada saat yang sama, Istana Dewa Naga. Plaza di pintu masuk. Seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila di tengah alun-alun, auranya tak terduga. Dia adalah Yezong. Hah! Tiba-tiba, Yezong membuka matanya dan berbalik untuk melihat pintu masuk, hanya melihat seorang lelaki tua berdiri di luar. Orang ini adalah Ye Cheng. Melihat Yezong, Ye Cheng secara naluriah menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yezong. Wajah Yezong menjadi gelap, dia berdiri dan berjalan ke sisi Ye Cheng, dan berkata dengan suara yang dalam, ikuti aku. Dengan itu, dia terbang menuruni tangga batu. Ye Cheng tersenyum pahit, berbalik dan mengikuti di belakang Yezong. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki gunung yang dalam. Yezong memasang penghalang kedap suara dan langsung mengumpat. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tahukah kau bahwa dengan melakukan ini, kau akan membunuhku, membunuh Sue, R, dan membunuh lelaki tua itu. Tidak mudah bagi keluarga Ye untuk sampai ke tempat kita sekarang, dan kamu ingin melihat semuanya hancur. Petik dua petik dua. Untuk ini, Ye Cheng menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia sudah lama menantikan adegan ini. Dia juga memahami karakter kakak laki-lakinya. Jika dia tidak membiarkannya melampiaskannya, dia pasti akan merasa tercekik. Katakan sesuatu. Apakah menurutmu tidak apa-apa kalau diam saja? Yezong berkata dengan marah. Kakak laki-laki. Neraka Raja Neter belum berakhir. Melihatku muncul, bukankah seharusnya kau bertanya dulu mengapa aku ada di sini? Ye Cheng tersenyum pahit. Hah. Yezong tertegun. Itu benar. Bukankah Qin Fei yang mengatakan bahwa Ye Cheng berkultivasi di alam kura-kura hitam? Karena dia berada di alam kura-kura hitam, maka wajar saja kalau dia ada di neraka Raja Neter. Namun, neraka Raja Neter belum berakhir, jadi bagaimana Ye Cheng bisa muncul? Pada saat marah, dia benar-benar mengabaikan poin ini. Baiklah. Katakan padaku, bagaimana kau kembali dari neraka Raja Neter? Yezong menarik nafas dalam-dalam, menenangkan amarah di hatinya, dan berkata, Saya tidak bisa mengatakannya. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Urat-urat Yezong menonjol saat dia meraung, Apakah aku masih kakakmu? Kamu akan selalu menjadi kakak laki-lakiku. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda sebelum Anda mengubah posisi Anda. Kata Ye Cheng. Berganti sisi. Yezong mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, Kinfei yang tidak berbohong kepadaku. Kau benar-benar mengikutinya dengan sukarela. Ya. Ye Cheng mengangguk. Mengapa? Yezong berkata dengan marah. Mengapa? Sangat sederhana. Aku tidak ingin menjadi pendosa. Aku juga tidak ingin keturunanku menjadi bahan hinaan. Kakak, saatnya bangun. Lihat, selama ini Suei, R. dan ayah hidup menyendiri di pegunungan, tidak berani keluar. Karena begitu mereka keluar, akan ada orang yang menunjuk punggung mereka dan memarahi mereka. Tetapi Suei R. sangat bijaksana, dan ayah juga tahu bahwa kamu sedang mengalami masa-masa sulit, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam saja. Tetapi, dapatkah kamu tega membiarkan mereka hidup seperti ini selamanya? Bagaimanapun juga, aku tidak sanggup melakukannya. Saya berharap mereka dapat memasuki kota secara terbuka dan menghadapi semua orang dengan cara yang bermartabat. Saya berharap semua orang menghormati mereka dan tidak mencaci maki mereka di belakang. Ye Cheng menghela nafas. Naif. Kekuatan naga bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh seorang kinfeyang. Ye Zhong mendengus dingin. Tentu saja. Tapi satu kinfeyang saja tidak cukup. Ada puluhan ribu orang. Kami tidak ingin tercatat dalam sejarah. Kami hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Kata Ye Cheng. Konyol. Jika kita bahkan tidak memiliki kehidupan, apa gunanya memiliki hati nurani yang bersih? Kata Ye Chong. Kakak laki-laki. Ye Cheng merasa sangat cemas. Cukup. Ye Zhong berteriak tidak sabar dan bertanya, apakah kinfeyang sudah kembali? Ya. Ye Cheng mendesah pelan dan mengangguk. Lalu apa rencananya? Ye Zhong bertanya. Aku tidak akan mengatakannya. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Bajingan. Ramuan sihir apa yang diberikannya padamu hingga membuatmu begitu terobsesi padanya. Ye Zhong meraung. Jika ada ramuan sihir di dunia ini, dia akan mendatangimu dan bukan aku. Namun, saya harus berterima kasih kepada Anda. Lihatlah kultivasi saya saat ini. Ye Cheng tersenyum tipis. Penanaman. Ye Zhong menatap Ye Cheng dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kau sudah. Itu benar. Aku sudah melangkah ke alam abadi setengah langkah. Ada satu hal yang bisa kukatakan padamu. Rentang waktu dunia kura-kura hitam saat ini adalah seribu tahun per hari. Bukan hanya aku dan Qin Fei yang kultivasi semua orang di dunia penyu hitam sedang meningkat pesat. Saya yakin sejumlah besar ahli alam abadi akan segera lahir di dunia kura-kura hitam. Ye Cheng tersenyum percaya diri. Seribu tahun per hari. Ye Zhong tertegun dan bergumam, ini sebenarnya lebih kuat dari susunan waktu Pulau Naga Ilahi saat ini. Rangkaian waktu saat ini. Ye Cheng sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Kali ini, Dewa Naga telah menyiapkan susunan waktu yang lebih kuat di Pulau Naga Ilahi. 500 tahun per hari. Kata Ye Chong. 500 tahun per hari. Ye Cheng terkejut. Awalnya, susunan waktu istana Dewa Naga tidak sekuat susunan waktu istana Pembantai Naga. Karena rentang waktu istana Pembantai Naga adalah 50 tahun per hari. Namun sekarang, sudah menjadi 500 tahun per hari. Bukankah ini sama dengan susunan waktu Kota Raja Kuno Yuwang? Menurut saya, Dewa Naga pasti telah mengatur rentang waktu 500 tahun per hari untuk menutup celah tersebut. Karena semua orang mengira Kinfei yang akan berkultivasi di Kota Raja Kuno Yuwang hingga neraka Raja Neter ditutup. Tetapi siapa yang mengira bahwa bukan saja dia tidak tinggal di Kota Raja Kuno Yuwang, tetapi bahkan susunan waktu dunia kura-kura hitam pun menjadi begitu kuat. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Anak ini dipenuhi dengan begitu banyak keajaiban. Dialah yang paling jelas memahami situasi neraka Raja Neter. Selain orang-orang seperti dia yang telah meninggalkan jiwa ilahi mereka di luar dan bisa keluar terlebih dahulu, yang lainnya harus menunggu sampai neraka Raja Neter ditutup. Namun Kinfei yang, di sisi lain, berlari keluar tanpa seorang pun menyadarinya. Tunggu. Tiba-tiba, Ye Zhong mendongak ke arah Ye Cheng dan bertanya, mungkinkah Kinfei yang juga meninggalkan jiwa ilahinya di luar? Sebelum memasuki neraka Raja Neter, dia bahkan tidak tahu situasi neraka Raja Neter. Bagaimana dia bisa meninggalkan jiwa ilahinya terlebih dahulu? Kata Ye Cheng. Lalu bagaimana kalian bisa keluar? Ye Zhong mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Ye Zhong berkata, Kalau begitu katakan padaku, apa rencana Kinfei yang selanjutnya? Ye Cheng menggelengkan kepalanya lagi. Anda. Ye Zhong menarik pakaian Ye Cheng, wajahnya penuh amarah. Kaka, Kinfei yang adalah muridmu, dan aku adalah saudaramu. Mengapa kami harus menyakitimu? Di samping itu, dia memperlakukanmu sebagai tuannya. Ye Cheng menghela nafas. Dia orang yang sangat hebat. Orang tua ini tidak mampu berteman dengannya. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Ye Zhong berkata dengan marah. Jika aku tidak memberitahumu, apakah kau akan membunuhku? Kalau begitu, lakukan saja. Ye Cheng menutup matanya. Anda. Ye Zhong sangat marah. Setelah sekian lama, Ye Zhong menatap Ye Cheng tanpa daya, melepaskan pakaian Ye Cheng, dan mendesah. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Ya. Ye Cheng mengangguk. Apa hebatnya Kinfei yang? Mengapa kamu begitu setia? Ye Zhong bertanya tanpa daya. Ye Cheng merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, meskipun dia masih sangat muda, dia lebih bertanggung jawab daripada orang lain. Kamu tidak tahu, kan? Demi menyelamatkan dunia, dia mengorbankan dirinya tanpa ragu. Menyelamatkan dunia. Ye Zhong tertegun. Itu benar. Ini terjadi sebelum dia memasuki dunia kuno. Saat itu, sebuah bencana terjadi di Kin besar dan benua terlupakan tempat dia berada, dan banyak sekali makhluk hidup yang mati secara tragis. Pada akhirnya, dia menggunakan nyawanya sebagai harga untuk membuka gerbang kelahiran kembali dan menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Pada saat itu, dia hampir hancur total. Pada akhirnya, Dewa Nagalah yang menyelamatkannya. Kata Ye Cheng. Dewa Naga menyelamatkannya. Ye Zhong menatap Ye Cheng dengan bingung. Itu benar. Saya yakin kamu sudah tahu bahwa Dewa Naga dan Kinfei yang sudah saling kenal sejak lama. Saat berada di neraka Raja Neter, Kinfei yang menerobos masuk ke hutan mistis dan bertarung dengan Dewa Naga. Kata Ye Cheng. Tapi kenapa begitu? Kinfei yang jelas-jelas musuh para naga, jadi mengapa Dewa Naga menyelamatkannya? Ye Zhong mengerutkan kening. Saya pun tidak tahu. Kinfei yang sendiri juga tidak tahu. Sebenarnya, aku tidak menceritakan semua ini kepadamu untuk menggambarkan rumitnya hubungan antara Kinfei yang dan Dewa Naga, tetapi agar kamu dapat memahami Kinfei yang sebagai seorang pribadi. Pikirkan tentang itu. Di dunia ini, siapakah yang rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menghidupkan kembali makhluk hidup yang tidak ada hubungannya. Tetapi Kinfei yang bersedia melakukannya. Dari sini terlihat bahwa dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Sejujurnya, dalam aspek ini, bahkan Kinbatian tidak dapat dibandingkan dengannya. Jadi, jika pada akhirnya semua naga hancur dan dunia kuno dikuasai oleh Kinfei yang, aku yakin baik manusia maupun binatang, mereka semua akan diperlakukan dengan adil. Kata Ye Cheng. Ye Zhong terdiam. Aku tidak berbohong padamu. Semua hal ini benar-benar terjadi, kata Kinwentian. Seorang pemuda seperti Kinfei yang layak untuk kita ikuti. Lebih-lebih lagi. Baik aku maupun Feng Dazi, meskipun kami mengikutinya, dia tidak pernah memperlakukan kami sebagai bawahan. Kami adalah sahabat dan keluarga, dan kami sangat harmonis. Kata Ye Cheng. Ye Zhong tetap diam. Ada satu hal lagi. Kamu sekarang tahu hubungan antara Kinfei yang dan Istana Sembilan Langit. Karena Istana Sembilan Surga pernah menolong Kinfei yang, maka kali ini Kinfei yang kembali dan memberikan Istana Sembilan Surga total 100 urat kristal dan garis jiwa tingkat dewa tingkat delapan. Ada juga seni sepuluh ribu dewa dan senjata suci. Ye Cheng berkata lagi. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya sudah mulai goyah, jadi dia berusaha lebih keras dan menceritakan kepadanya semua tentang karakter dan watak Kinfei yang. Garis jiwa tingkat dewa tingkat delapan dan urat kristal. Ye Zhong terkejut. Ya. Bahkan para naga pun tidak akan bersedia memberi kita garis jiwa dan urat kristal setingkat ini. Lihatlah Kinfei yang ini. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memberi kita 100. Itulah karakternya. Kebaikan harus dibalas. Pria muda seperti itu, bukankah itu cukup baik? Memiliki murid seperti itu, bukankah seharusnya kamu merasa bangga? Ye Cheng bertanya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ye Zhong dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang dilema. 2827 Ye Cheng bertanya, Kakak, apakah Sue, Er dan Ayah masih di Pulau Naga Ilahi? Ya. Ye Zhong menganggup dan berkata, 500 tahun dalam sehari. Tentu saja, aku akan membiarkan mereka terus tinggal di Pulau Naga Ilahi. Kamu tidak bisa melakukan hal itu. Ye Cheng buru-buru berkata, Ini demi kebaikan Sue, Er dan Ayah. Apa salahnya? Ye Zhong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika tidak ada Kinfei yang, ini memang hal yang baik. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan Sue, Er dan Ayah untuk terus tinggal di Pulau Naga Ilahi. Ye Cheng sangat cemas. Apa maksudmu? Ye Zhong mengerutkan kening. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebelum aku datang mencarimu, Kinfei yang sudah berulang kali memperingatkanku agar memberitahumu bahwa Sue Er dan Ayah Anda tidak boleh tinggal lagi di Pulau Naga Suci. Karena Kinfei yang sudah merumuskan rencana untuk membuatmu dan para naga berselisih. Begitu rencana ini terlaksana, aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa para naga akan berselisih denganmu saat itu juga. Pada saat itu, bukankah Sue Er dan Ayah yang berada di Pulau Naga Ilahi akan berada dalam bahaya? Kata Ye Cheng. Rencana apa? Ye Zhong terkejut. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya hanya berharap Anda dapat segera membawa Sue Er dan Ayah pergi. Jika tidak, ketika terjadi kecelakaan, sudah terlambat untuk menyesal. Kata Ye Cheng. Apakah ini ancaman? Ye Zhong menatap Ye Cheng dengan muram. Kakak laki-laki. Aku sudah mengatakan begitu banyak. Apakah kamu masih tidak mengerti usaha kerasku? Ancaman. Jika aku benar-benar ingin mengancamu, apakah Kinfei yang akan menyuruhku datang menemuimu? Dia sudah memikirkan semua kemungkinan dan sedang mempertimbangkannya untuk kita. Kita bicarakan nanti saja. Hanya berdasarkan fakta bahwa Kinfei yang memperpanjang umur ayah, kita seharusnya bersyukur. Ye Cheng menghela nafas. Ye Zhong terdiam lagi. Singkatnya, kamu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Kinfei yang. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba segala cara untuk membujukmu. Dan Kinbatian. Kinbatian sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika aku tidak bisa meyakinkanmu, maka aku akan membunuhmu. Tetapi Kinfei yang tidak pernah melakukan hal itu. Pikirkanlah, dengan karakter dan metodenya, jika dia tidak menghormatimu, mengapa dia mau membuang begitu banyak waktu denganmu. Kakak, aku mohon, tolong bangun. Manusia di alam kuno telah ditindas oleh naga begitu lama. Sudah saatnya mereka bangkit. Ye Cheng menghela nafas. Ye Zhong menundukkan kepalanya, ekspresinya tidak yakin. Aku tahu sulit bagimu untuk memutuskan sekarang, jadi aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Pikirkan tentang itu. Apa sebenarnya hal yang benar untuk dilakukan? Jangan menunggu hingga Anda menjadi pendosa selamanya sebelum menyadari kesalahan Anda. Ye Cheng menghela nafas dalam-dalam lalu membuka altar teleportasi. Kemana kamu pergi? Ye Zhong mengerutkan kening. Kembali dan laporkan. Apakah kamu tahu? Sebelum datang, Qin Fei Yang sudah siap memberiku artefak dewa yang menentang surga. Karena dia khawatir, kamu menahanku dengan paksa, tetapi aku menolaknya. Karena aku yakin kamu bukan orang yang keras kepala. Juga. Bahkan Qin Fei Yang bersedia memberiku artefak dewa yang menentang surga. Bukankah ini cukup untuk membuktikan karakternya? Pikirkan kembali semua tahun ini. Kamu telah mengikuti Reveret Dragon dan berkontribusi banyak pada para naga. Apakah kamu pernah memperoleh artefak ilahi yang menentang surga? Setiap kali artefak dewa yang menentang surga ditemukan di neraka Raja Neter, artefak itu akan berakhir di tangan berbagai naga leluhur. Dengan perbandingan ini, jelas siapa yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Ye Cheng melangkah ke altar. Ye Zhong tidak menghentikannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung Ye Cheng dengan sedikit kebingungan di matanya. Saya akan menunggu kabar Anda. Ye Cheng berbalik dan tersenyum pada Ye Zhong sebelum sosoknya dengan cepat menghilang. Mendesah. Ye Zhong berdiri di puncak gunung dan menatap langit malam. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Gunung penyu hitam. Kamu kembali. Melihat Ye Cheng muncul, Kin Fei yang tersenyum. Ya. Ye Cheng mengangguk. Bagaimana itu? Kin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Big Brother sudah goyah. Saya berharap bisa memberinya lebih banyak waktu. Dan Sue Er dan Ayah masih berada di Pulau Naga Ilahi. Jika kamu memulai rencana itu, aku takut. Pada saat ini, wajah Ye Cheng penuh kekhawatiran. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, selama dia mulai goyah, masih ada harapan. Jika kamu khawatir, aku tidak akan memulai rencana itu kecuali aku tidak punya pilihan lain. Terima kasih. Ye Cheng tersenyum penuh terima kasih. Wuih. Tiba-tiba, empat sosok lainnya mendarat diam-diam di gunung Kura-Kura Hitam. Mereka adalah Li Chang He, Wang Daoyuan, Jiang Dafei dan Lei Bing, penguasa kota ular. Sebelum memasuki neraka Raja Neter, kultifasi Jiang Dafei dan Lei Bing telah menembus tahap kesempurnaan alam sembilan surga. Meskipun lebih dari 200 tahun telah berlalu dan mereka belum mengalami terobosan, aura seorang penguasa kota telah terbentuk. Salam, Tuan Muda. Melihat Qin Fei yang di puncak gunung, keduanya segera mendarat di puncak gunung dan membungkuk. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Jiang Dafei berkata dengan heran, Tuan Muda, bagaimana Anda bisa kembali? Ya. Jika Li Chang He dan Wang Daoyuan tidak menggunakan batu mata langit untuk memverifikasi identitas kalian, kami akan curiga bahwa kalian adalah peniru. Lei Bing menambahkan. Kita beruntung. Qin Fei yang tersenyum tipis dan menatap Jiang Dafei. Terima kasih telah mengingatkan sangguan kiyu tepat waktu. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Kita akan membicarakannya nanti. Ini juga rencana Tuan Ming Huang. Aku hanya seorang pesuruh. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana Lord Ming Huang bisa menjadi bawahanmu? Jiang Dafei terkejut. Tuan Ming secara alami adalah Wang Ming. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, Wang Ming tidak memberitahumu. Sulit untuk melihat orang sebesar dia, apalagi menjelaskannya kepadaku. Jiang Dafei tersenyum pahit. Itu cerita yang panjang. Singkatnya, kamu hanya perlu tahu bahwa tidak hanya Wang Ming, tetapi juga Yang Li dan Lord Bis sekarang ada di pihak kita. Kata Qin Fei yang... Luar biasa. Wajah Jiang Dafei dan Lei Bing penuh kekaguman. Beritahu kami. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi dalam tahun-tahun ini? Kata Qin Fei yang... Jiang Dafei tertawa. Selama kamu tidak ada, tanah suci pasti sangat damai. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut. Apakah kamu mengatakan bahwa aku pembawa sial? Namun, karena tanah suci sangat damai, Yezong tidak menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di neraka raja dunia bawah. Jiang Dafei menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan berkata, bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Selesai. Jiang Dafei mengangguk. Sangat cepat. Qin Fei yang terkejut. Dengan kemampuan kami, itu pasti mustahil. Tapi Tuan Muda, Anda memiliki pengaruh yang besar sekarang. Setelah kamu pergi, Lei Bing, Wang Qi, dan aku segera pergi menemui Jenderal Abadi dan meminta daftar. Mereka adalah mata-mata istana pembunuh naga yang mengintai di timur, barat, dan selatan. Awalnya kami berpikir bahwa meskipun daftar itu ada di tangan, akan sulit untuk mengatasinya. Bagaimanapun juga, mereka adalah tiga orang anak buah Tuan Muda lainnya. Namun ketika kami pergi ke timur, barat, dan selatan secara terpisah dan menemukan orang-orang ini, mereka semua kembali secara serempak. Mereka semua mengatakan bahwa mereka bersedia mengikuti Anda, Tuan Muda. Dan bahkan jika kami mengatakan bahwa kami harus menandatangani segel budak untuk mengikuti Anda, mereka tidak ragu sama sekali. Kemudian kami mengetahui bahwa mereka sudah mengetahui perbuatanmu dan merasa bahwa mengikutimu akan menghasilkan masa depan yang lebih baik daripada mengikuti tiga Tuan Muda lainnya. Jadi seluruh prosesnya tidak sulit sama sekali. Jiang Dafei tersenyum. Qin Fei yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, itu agak tidak terduga. Dan Jenderal Abadi ini benar-benar memberimu daftar wilayah barat, timur, dan selatan. Kami juga bingung. Awalnya kami berpikir bahwa Jenderal Abadi tidak akan memberi kami daftar itu dengan mudah. Lagi pula, dia terus mengatakan bahwa kita tidak bisa melewati batas. Tetapi pada akhirnya, ketika kami bertanya, dia tidak ragu sama sekali. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Jiang Dafei menggelengkan kepalanya. Ye Cheng tersenyum. Saya pikir itu mungkin ide Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Saya pikir itu satu-satunya kemungkinan. Qin Fei yang mengangguk. Melihat mereka berdua, dia terus bertanya. Lalu, apakah kedua leluhurku bergerak melawan orang-orang di bawah komando yang mulia awan dan yang mulia binatang? Kami tidak tahu tentang itu. Karena meskipun mereka melakukannya, mereka akan diam-diam menekan mereka di dalam istana pembunuh naga. Lagi pula, ini bukan masalah kecil. Kalau sampai terjadi sesuatu, tidak akan baik untuk siapapun. Kata Jiang Dafei. Itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Tampaknya jika mereka ingin memahami situasinya, mereka harus menemukan Wang Ming, atau langsung menemukan kedua leluhurnya. Tunggu. Para Jenderal Ilahi juga pasti tahu tentang situasi ini. Qin Fei yang menatap Jiang Dafei dan berkata, hubungi Jenderal Ilahi sekarang juga. Oke. Jiang Dafei mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tak lama lagi. Seorang pria bertopeng berbaju besi hitam muncul. Tuan Muda. Mata Sang Jenderal Ilahi penuh dengan keheranan. Bukankah Tuan Muda ini ada di neraka Raja Netter? Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang berkata, ceritakan padaku tentang situasi terkini istana pembunuh naga terlebih dahulu. Tunggu. Jenderal Ilahi mengulurkan tangannya dan mengerutkan kening. Biarkan aku memverifikasi identitasmu terlebih dahulu. Qin Fei yang tak berdaya mengeluarkan batu mata surgawi. Melihat tidak adanya reaksi dari batu mata surgawi untuk waktu yang lama, keheranan Jenderal Ilahi bertambah kuat. Tidak ada masalah dengan identitasnya. Aneh. Bukankah Wang Ming mengatakan bahwa neraka Raja Netter tidak akan ditutup selama seribu tahun? Baru sekitar 200 tahun berlalu. Bagaimana Qin Fei yang bisa lolos dari neraka Raja Netter? Qin Fei yang menyingkirkan kristal gambar itu dan berkata, kita akan membicarakan tentangku nanti. Ceritakan padaku tentang situasi terkini istana pembunuh naga terlebih dahulu. Ya. Jenderal Ilahi kembali sadar dan menanggapi dengan hormat. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi istana pembunuh naga saat ini tidak berubah. Tidak ada perubahan. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, aku ingat leluhur berkata bahwa setelah Yang Mulia Awan dan Yang Mulia Binatang memasuki neraka Raja Netter, mereka akan menguasai pavilion harta karun. Mengapa tidak ada perubahan? Itu memang rencana mereka. Tapi ada satu hal yang tidak mereka duga. Yang Mulia Cloud meninggalkan jiwanya di luar. Pikirkanlah, jika kita memaksakan langkah, apakah Yang Mulia Cloud akan duduk diam saja dan menunggu kematian? Tentu saja tidak. Mungkin mereka bahkan akan melompati tembok karena putus asa dan mencari perlindungan bersama para naga. Kalau begitu, bukankah istana pembunuh naga akan hancur? Itulah sebabnya mereka tidak berani bergerak. Sang Jenderal Ilahi Mendesah 2828 Itu masuk akal. Kinfei Yang menganggup dan bertanya, apakah jiwa Wang Ming dan Yang Li datang kepadamu? Keduanya telah meninggalkan jiwanya di luar, sehingga mereka dapat segera memberitahukan kepada kedua leluhur mereka tentang situasi di neraka. Jiwa Ilahi mereka datang untuk menemukan kita. Kata Jenderal Ilahi. Kinfei Yang berkata, karena mereka datang kepadamu, kamu seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di neraka, kan? Ya, Sang Jenderal Ilahi menganggup. Kinfei Yang berkata, lalu di mana jiwa mereka sekarang? Dia sangat khawatir tentang hal itu. Terutama Wang Ming. Karena Wang Ming telah menghancurkan dirinya sendiri untuk menyelamatkannya, jika tidak, dia akan menerima warisan di kuil sekarang. Kami tidak tahu. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka memberitahu kami bahwa mereka akan selalu bersama Yang Mulia Cloud. Sang Jenderal Ilahi menggelengkan kepalanya. Jadi kami menduga bahwa jiwa Yang Mulia Cloud tidak pergi ke kuil pembunuh naga. Kinfei Yang berbisik. Itu benar. Kami telah diam-diam mencari jiwanya, tetapi kami belum menemukannya. Kami juga tidak bisa menghubungi Wang Ming dan Yang Li. Kata Jenderal Ilahi. Mengapa Anda tidak bisa menghubungi mereka? Kinfei Yang mengerutkan kening. Mereka hanya jiwa. Mereka tidak memiliki kristal gambar. Dan mereka pergi dengan tergesa-gesa. Kami tidak punya waktu untuk membangun kembali jembatan kontrak dengan mereka. Bagaimanapun. Kecuali Pulau Naga Ilahi, kami telah mencari di mana-mana di Tanah Suci, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Sang Jenderal Ilahi mendesah. Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, jadi mereka mungkin berada di Pulau Naga Ilahi. Itu dugaan kami. Sang Jenderal Ilahi mengangguk. Jika mereka benar-benar berada di Pulau Naga Ilahi, maka Yang Mulia Cloud pasti sudah membangun kembali jiwa dan raganya sejak lama, dan pasti sedang berusaha menerobos ke alam abadi yang sempurna. Bagaimanapun, hukum waktu di Pulau Naga Ilahi adalah 500 tahun sehari. Ye Cheng menghela nafas. Apa? 500 tahun sehari? Semua orang menatap Ye Cheng dengan heran. Ketika aku pergi menemui saudaraku tadi, dia mengatakan bahwa Dewa Naga mengatur susunan waktu selama 500 tahun sehari di Pulau Naga Ilahi. Kata Ye Cheng. 500 tahun dalam sehari. Jenderal Dewa Bergumam, perubahan formasi waktu akan memengaruhi banyak hal, misalnya, kultifasi naga leluhur. Jika kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun, saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan melangkah ke alam sembilan surga yang sempurna. Tidak masalah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa tidak menjadi masalah? Sang Jenderal Ilahi mengerutkan kening. Dunia kura-kura hitam dan time aray kastil kuno adalah seribu tahun per hari. Mungkinkah mereka tidak dapat dibandingkan dengan time aray yang hanya 500 tahun per hari? Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Seribu tahun dalam sehari. Sang Jenderal Ilahi tercengang. Jiang Dafei dan Lei Bing juga tercengang. Sebenarnya itu dua kali lebih cepat dari time aray milik Divine Dragon Island saat ini. Namun, Kekhawatiranmu bukannya tanpa alasan. Meskipun aku memiliki susunan waktu satu hari dan seribu tahun, istana pembunuh naga milikmu tidak. Untuk formasi waktu istana pembunuh naga, mari kita buat 50 tahun per hari. Qin Fei Yang menatap Jenderal Ilahi dan bertanya. Ya. Sang Jenderal Ilahi mengangguk. 50 tahun per hari, 500 tahun per hari. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, itu 10 kali lipat perbedaannya. Tampaknya kesenjangan antara naga dan istana pembantai naga akan segera melebar. Ya. Kekuatan istana pembunuh naga kita secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan para naga. Sekarang para naga memiliki susunan waktu satu hari dan seratus tahun, jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak akan mampu melindungi diri kita sendiri, apalagi menghancurkan para naga. Sang Jenderal Ilahi merasa khawatir. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Jenderal Ilahi dan berkata, pergi dan laporkan kepada kedua leluhur terlebih dahulu. Katakan kepada mereka untuk datang dan menemuiku ketika mereka punya waktu. Aku ingin berbicara dengan mereka. Oke. Sang Jenderal Ilahi menganggup dan sosoknya segera menghilang. Qin Fei Yang kemudian melambaikan tangannya ke arah Jiang Dafei dan Lei Bing dan berkata, carilah waktu untuk mengumpulkan semua orang dari barat, timur, dan selatan. Dipahami. Keduanya menanggapi dengan hormat, lalu berbalik untuk membuka altar dan pergi. Setelah melihat keduanya pergi, Wang Daoyuan memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Pergilah ke istana dan berkultifasilah terlebih dahulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim keduanya ke istana, lalu menatap Ye Cheng. Apa yang salah? Ye Cheng menatapnya dengan curiga. Jika Supreme Cloud benar-benar berada di Pulau Naga Ilahi, aku khawatir hanya Tuanku yang bisa menghadapinya. Kata Qin Fei Yang. Ye Cheng mengerutkan kening dan berkata, Tapi kakak belum memutuskan. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, Kau tahu situasi kita saat ini. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Supreme Cloud sesegera mungkin untuk menghindari masalah lebih lanjut. Anda berencana untuk melaksanakan rencana itu? Ye Cheng terkejut. Tidak. Kita tidak bisa melaksanakan rencana itu sekarang. Karena begitu kita melakukannya dan kehilangan kepercayaan dari Supreme Dragon, akan sulit bagi Master untuk memasuki Pulau Divine Dragon, apalagi membantu kita menemukan Supreme Cloud. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ye Cheng curiga. Kita lihat saja. Tiga hari kemudian, jika Guru tidak membalas, aku akan menemuinya secara pribadi. Jika aku masih tidak bisa meyakinkannya, maka, aku hanya bisa melakukannya dengan paksa. Kata Qin Fei Yang. Tiga hari. Ye Cheng bergumam. Tiba-tiba, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, bukankah kamu menandatangani segel perbudakan dengan Wang Ming? Anda dapat menggunakan segel budak untuk menemukan lokasinya. Ya. Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan saat itu dan dia telah melupakan hal ini. Dia buru-buru menutup matanya. Bagaimana mungkin? Secepatnya. Qin Fei Yang membuka matanya, memperlihatkan sedikit ketidakpercayaan. Apa yang salah? Ye Cheng bingung. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum berkata, aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Mustahil. Ye Cheng terkejut dan bertanya, mungkinkah dia sudah? Tidak. Jika Wang Ming sudah mati, meski aku di neraka, aku masih bisa merasakannya. Satu-satunya penjelasannya adalah bahwa ada semacam kekuatan yang memutus hubungan dengan segel tersebut. Qin Fei Yang berbisik. Semacam kekuatan. Mereka tidak mungkin benar-benar berada di Pulau Naga Ilahi. Ye Cheng bergumam. Lambat laun, Fajar pun tiba. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, dan Huo Yi dan Naga Emas bercakar lima muncul. Bagaimana itu? Apakah kamu menemukan Wang Ming? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Qin Fei Yang sedikit kecewa dan menghela nafas. Kalau begitu, kembalilah dulu. Keduanya mengangguk, membuka altar teleportasi, dan tiba di gunung kurakura hitam. Ketika Qin Fei Yang menjelaskan situasinya, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Naga Emas bercakar lima itu menatap Ye Cheng dan berkata dengan tidak senang, bukankah kakak laki-lakimu ini agak terlalu keras kepala. Aku tidak bisa menahannya. Ye Cheng tidak berdaya. Qin Fei Yang menatap Ye Cheng dan tersenyum tipis, mari kita bicarakan ini dalam tiga hari. Waktu berlalu begitu saja. Tiga hari berlalu dengan cepat. Namun bagi Ye Cheng, tiga hari ini sungguh menyiksa. Dia terus-menerus menantikan suara kristal gambar. Tetapi setelah tiga hari, kristal gambar tidak bergerak sama sekali. Dia merasa getir dalam hatinya. Apakah benar-benar sudah sampai pada titik di mana guru dan murid berselisih? Ye Cheng tahu dari lubuk hatinya bahwa Qin Fei Yang tidak ingin menggunakan kekerasan pada Ye Zhong. Namun terkadang, Qin Fei Yang tidak punya pilihan. Jika Supreme Cloud tidak dihilangkan tepat waktu, cepat atau lambat akan ada masalah besar. Selama tiga hari ini, Qin Fei Yang tidak pergi kemanapun dan berdiri di puncak gunung. Melihat matahari terbit, Qin Fei Yang menghela nafas pelan. Ia menoleh ke Ye Cheng dan berkata, mari kita undang guru keluar. Ye Cheng menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Saat kristal gambar terbangun, hantu perlahan mengembun setelah sekitar sepuluh nafas. Kakak laki-laki. Ye Cheng memanggil dengan lembut. Menguasai. Qin Fei Yang juga membungkuh. Ye Zhong terdiam dan menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi rumit. Kakak, apakah kamu pergi ke Pulau Naga Suci untuk menjemput Suer dan ayah? Ye Cheng bertanya. Belum. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Belum. Alis Ye Cheng langsung berkerut. Qin Fei Yang menghela nafas. Tuan, sudah tiga hari. Aku tahu. Kata Ye Chong. Hubunganmu dengan Longzun tidak mungkin seperti yang dikatakan Longzun, kan? Qin Fei Yang bertanya. Apa yang dia katakan? Ye Zhong mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, dia berkata bahwa kamu menyukai Longzun dan selalu berada di sisinya karena kamu ingin melindunginya. Ye Zhong tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan terdiam. Melihat situasinya, apakah itu benar? Qin Fei Yang dan Ye Cheng saling berpandangan. Ye Cheng berkata dengan tidak senang, kakak, kamu benar-benar menyembunyikan hal-hal ini dariku. Mungkin bukan hal yang baik untuk mengetahui beberapa hal. Ye Zhong mendengus dingin. Tapi Longzun sudah menikah dan bahkan punya dua anak. Kenapa kau harus melakukan ini? Ye Cheng menghela nafas. Perasaan tidak menempati. Ye Zhong menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tuan, Anda. Saya tidak mengubah posisi saya. Namun, aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu, tetapi premisnya adalah kamu tidak bisa menyakiti Longzun. Kata Ye Chong. Menyakiti Longzun. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mau, dia tidak akan mampu melakukannya. Kami ingin tahu apakah Supreme Cloud ada di Pulau Naga Ilahi. Ye Cheng bertanya. Itu benar. Dia ada di Pulau Naga Ilahi. Ye Zhong mengangguk. Seperti yang diharapkan. Ye Cheng bergumam. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin saat dia bertanya, Wang Ming juga ada di sana, kan? Ya. Ye Zhong mengangguk dan berkata, tapi Wang Ming belum rekonstruksi tubuh fisik dan jiwanya. Dia belum merekonstruksi tubuh fisik dan jiwanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Baru 11 atau 12 hari sejak Wang Ming meledakan dirinya sendiri. Sekalipun ada time array yang bertahan selama 500 tahun, mustahil untuk merekonstruksinya secepat itu. Kata Ye Cheng. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Dia kembali ke Qin besar pada hari Wang Ming meledakan dirinya. Dia menghitung dengan cermat. Suatu hari di rumah keluarga Lu. Dua hari di Qin besar. Suatu hari di Spirit State dan satu hari di Forgotten Continent. Akhirnya, tiga hari di Qin besar. Totalnya tujuh hari. Kembali ke dunia kuno, satu hari di wilayah utara, tiga hari sekarang, totalnya sebelas hari. Memang mustahil untuk merekonstruksi tubuh fisik dan jiwanya dalam waktu sesingkat itu. Qin Fei Yang menatap Ye Zhong dan bertanya, Tuan, Anda seharusnya tahu tujuan saya, kan? Kamu ingin menyerang Supreme Cloud? Ye Zhong bertanya. Ya, Supreme Cloud bukan hanya ancaman bagi istana pembunuh naga, tetapi juga bagi para naga. Jika aku menyerangnya, itu tidak akan dianggap merugikan kepentingan para naga, kan? Kata Qin Fei Yang. 2.829 Ye Zhong merenung sejenak dan bertanya, Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Menyerah atau mati? Qin Fei Yang tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Jika dia tunduk padamu, apakah dia masih akan menjadi ancaman bagi kuil pembunuh naga? Ye Zhong mendengus. Qin Fei Yang berkata, Tapi setidaknya untuk saat ini. Ye Zhong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ye Cheng bertanya, Kakak, mengapa naga terhormat mengizinkan awan terhormat memasuki pulau naga suci? Bukankah itu sederhana? Referet Cloud memang kuat sejak awal. Jika dia bergabung dengan para naga, itu akan menjadi aliansi yang kuat. Lagi pula, Referet Dragon tidak tahu kalau dia adalah salah satu dari empat penguasa kuil pembasmi naga. Kata Ye Chong. Ye Cheng mengerutkan kening. Jadi, Referet Cloud siap bergabung dengan pasukan naga. Itulah yang dikatakannya kepada sang naga terhormat, dan sang naga terhormat mempercayainya. Tetapi lelaki tua ini tahu bahwa dia hanya menggunakan susunan waktu pulau naga ilahi untuk merekonstruksi tubuh dan jiwanya guna meningkatkan kultifasinya. Ye Zhong mendengus melalui hidungnya. Lalu kenapa kau tidak memberi tahu Referet Dragon? Ye Cheng bertanya sambil tersenyum. Meskipun aku tidak mengatakannya secara eksplisit, aku mengisyaratkannya. Aku pikir Referet Dragon akan waspada. Setelah Ye Zhong selesai berbicara, dia menatapkin Fe Yang dan berkata, binatang buas terhormat telah tunduk padamu. Jika awan terhormat juga tunduk, maka kuil pembunuh naga akan benar-benar bersatu. Ini tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar bagi para naga. Kakak, mengapa kau masih memikirkan naga? Ye Cheng mengerutkan kening. Orang tua ini adalah anggota naga. Kalau bukan aku yang berpikir untuk naga, siapa lagi yang harus kupikirkan? Sekarang kita melayani Tuan yang berbeda, jadi jangan suruh aku berbuat apa. Ye Zhong melotot tajam ke arahnya. Kakak laki-laki. Ye Cheng terbakar rasa cemas. Dia jelas-jelas goyah tiga hari lalu. Mengapa dia menjadi seperti ini sekarang? Ye Zhong melirik Ye Cheng, lalu menatapkin Fe Yang dan berkata, orang tua ini bisa memancing pendeta ke laut keluar, tapi dia harus mati. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menguntungkan kita berdua. Dia harus mati. Gumam Kin Fe Yang. Lagi pula, pasti akan ada keributan besar saat kau bertarung dengan Supreme Cloud. Kau harus memikirkan tempat di mana kau tidak akan melukai makhluk tak berdosa. Kata Ye Chong. Itu bukan masalah. Kalau sudah waktunya, kita akan pergi ke galaksi. Kata Kin Fe Yang. Ke sungai bintang. Jangan lupa bahwa para naga telah memasang mantra di tanah suci. Jika kau ingin pergi ke sungai bintang, kau harus menghancurkan penghalang ini terlebih dahulu. Tentu saja. Dengan kekuatanmu saat ini, menembus penghalang itu akan mudah. Tetapi bisakah kau melakukannya tanpa memberitahu Longsun? Ye Chong mencibir. Ini. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Aku pikir kau masih tidak ingin para naga tahu bahwa kau telah kembali ke alam kuno. Jika kau benar-benar ingin berperang dengan Supreme Cloud, maka kau harus siap untuk mengungkap keberadaanmu. Kata Ye Chong. Kin Fe Yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Cepatlah. Orang tua ini sangat sibuk. Ye Chong mendesak. Kin Fe Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, selama kita bisa menyingkirkan Supreme Cloud, biarlah. Ada sedikit keterkejutan di mata Ye Chong, tapi dia segera menyembunyikannya dan bertanya, di mana? Laut utara, sungai bintang. Kata Kin Fe Yang. Oke. Orang tua ini akan segera pergi ke pulau naga ilahi. Ye Chong mengangguk. Ye Cheng buru-buru berkata, kakak laki-laki, Sue Er, dan ayah. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Orang tua ini akan menjaga mereka dengan baik. Setelah berkata demikian, bayangan Ye Chong menghilang. Bodoh, sangat bodoh. Wajah Ye Cheng penuh amarah. Jika dia meninggalkan kakek dan cucunya di pulau naga ilahi, sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Jangan khawatir. Jika ada kesempatan, aku akan pergi ke pulau naga ilahi dan menyelamatkan mereka. Kin Fe Yang menepuk bahu Ye Cheng dan menghiburnya. Pergi ke pulau naga ilahi. Ye Cheng menggelengkan kepalanya dan mendesah, selain kakak, mustahil bagi kami untuk memasuki pulau naga ilahi. Kin Fe Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Memang, memasuki pulau naga ilahi lebih sulit daripada naik ke surga. Tetapi jika dia ingin menyelamatkan Ye Sue, Er dan Sue, Er, dia harus menyelinap masuk. Tunggu. Tiba-tiba, Kin Fe Yang menepuk kepalanya dan menatap Ye Cheng, kamu bisa pergi. Aku. Ye Cheng tercengang. Itu benar. Para naga masih belum tahu kalau kau sudah mengikutiku. Dan kau adalah kakek kedua Ye Sue, Er, putra lelaki tua itu. Jika kau menemukan alasan untuk memunjungi mereka, aku rasa para naga tidak akan menghentikanmu. Kata Kin Fe Yang. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Satu-satunya orang yang dipercaya para naga adalah kakak laki-lakiku. Jika aku pergi ke pulau naga suci, meskipun mereka tidak akan mempersulitku, mereka pasti akan bertanya kepada kakakku terlebih dahulu. Ye Cheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kin Fe Yang tersenyum pahit, dia benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa rindunya pada kaisar binatang. Karena kaisar binatang, seperti Ye Zhong, dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan pulau naga ilahi. Kalau saja kaisar binatang ada di sini, atau meninggalkan jiwa ilahinya di tanah ilahi, dengan kepercayaan para naga kepada kaisar binatang, akan mudah untuk membawa Ye Sue, Er, dan Sue, Er pergi. Sayang sekali. Kaisar binatang masih berada di alun-alun iblis ilahi. Kita bicarakan nanti. Ye Cheng menggelengkan kepalanya dan membuka altar. Tepat saat dia akan bangkit kembali, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu memilih sungai bintang di atas laut utara? Saat pertama kali memasuki tanah suci, aku terlibat pertarungan sengit dengan para naga, yang menyebabkan orang-orang di laut utara berada dalam situasi yang mengerikan. Sekarang, tidak ada seorang pun di sana. Jadi aku memilih di sana. Bahkan jika aku secara tidak sengaja meninggalkan sungai bintang, aku tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Yang lainnya, ada banyak binatang laut di laut. Jika aku tidak punya pilihan, aku juga bisa membuka zona pembantaian. Kata Qin Fei Yang. Ye Cheng menganggup menyadari hal itu. Qin Fei Yang tersenyum, guru memang sedang bimbang sekarang. Saya tidak menyadarinya. Ye Cheng mengerutkan bibirnya. Pikirkanlah, jika dia tidak goyah, apakah dia akan membantuku menghadapi Supreme Cloud? Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin berurusan dengan Supreme Cloud karena para naga, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang pavilion harta karun. Anda harus tahu bahwa sumber daya pavilion harta karun berada di luar imajinasi. Dengan kecerdasan guru, tidak mungkin dia tidak memikirkan sumber daya ini. Jika dia benar-benar mengabdi pada naga, dia pasti akan menawarkan syarat pada naga sekarang juga untuk mengambil alih pavilion harta karun. Tapi dia tidak melakukannya. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa jauh di dalam hatinya, dia masih berharap bahwa kita dapat memperoleh sumber daya dari pavilion harta karun. Qin Feiyang tersenyum. Hmm. Ye Cheng menatap Qin Feiyang dengan linglung. Setelah mendengarkan analisis Qin Feiyang, sepertinya itu benar. Menurut saya, tujuan awal guru adalah membantu kita, tetapi dia tidak bisa melupakan perasaannya terhadap penguasa naga. Di satu sisi ada wanita yang sangat dicintainya, dan di sisi lain ada orang-orang biasa di dunia kuno. Oleh karena itu, dia sangat bimbang dan bingung. Kata Qin Feiyang. Bagaimanapun, tidak mudah untuk melepaskan perasaan yang telah ada selama bertahun-tahun. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Ya. Saya benar-benar tidak menyangka guru adalah orang yang begitu sentimental. Qin Feiyang tersenyum. Bahkan aku, saudaranya, tidak menduganya, apalagi kamu. Ye Cheng tidak berdaya. Sejujurnya. Di seluruh dunia kuno, selain naga, tidak seorang pun yang mengira bahwa ada hubungan seperti itu antara Ye Zhong dan penguasa naga. Kalau begitu, kita akan memberinya sedikit waktu lagi. Qin Feiyang tersenyum. Ya. Ye Cheng mengangguk. Tidak peduli betapa besar cintanya dia, cepat atau lambat dia harus membuat pilihan. Setelah membuka altar, mereka berdua menuju ke Laut Utara. 2830. Laut Utara. Setelah ratusan tahun dibudidayakan, binatang laut di laut telah berkembang biak. Namun di pulau-pulau besar, kecuali beberapa orang yang menjelajah ke Laut Utara, sulit ditemukan jejak aktivitas manusia. Seseorang harus tahu. Dahulu kala, ada sejumlah besar manusia yang tinggal di sebagian besar pulau di sini. Mereka semua meninggal dalam musibah itu. Untuk ini, Qin Feiyang telah terjerumus dalam kesalahan tak berujung dalam menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya, karena ini adalah perang. Pada saat itulah Qin Feiyang benar-benar mengalami kengerian dari pemulihan lengkap artefak ilahi yang menentang surga. Guyuran Mengaum Di permukaan laut, ombak bergulung-gulung dan sesekali binatang laut meraum. Kadang-kadang, orang juga dapat melihat binatang laut berkelahi satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa laut adalah tempat yang paling berbahaya. Karena kau tidak tahu kapan monster laut yang kuat akan kehabisan tenaga. Di tepi Laut Utara, di atas sebuah pulau tidak jauh, Qin Feiyang dan Ye Cheng berdiri melawan angin. Pulau itu tidak besar dan di atasnya terdapat segerombolan binatang laut yang tampak ganas. Namun, pada saat ini, binatang laut ini menggigil. Semua ini karena Qin Feiyang. Saat itu, pertempuran berdarah antara Qin Feiyang dan para naga telah lama tersebar di antara binatang laut di Laut Utara. Sebagai akibat, semua binatang laut di sini pada dasarnya mengenal Qin Feiyang. Mereka takut dan juga sangat bingung. Mengapa pria ganas ini muncul lagi di Laut Utara? Mungkin akan ada pertempuran di sini nanti, kalian cepatlah pergi. Qin Feiyang menatap binatang laut dan tersenyum. Pertarungan Ketika sekumpulan makhluk laut mendengar ini, pupil mata mereka sedikit mengerut dan mereka buru-buru berbalik dan berlari ke dalam laut, lalu menghilang. Namun, manusia ini benar-benar tersenyum pada mereka. Dan dia tersenyum begitu tulus. Apakah ini masih Qin Feiyang? Mustahil. Pria ganas itu datang ke Laut Utara. Cepatlah dan lari sejauh yang kau bisa. Berita mengenai kemunculan Qin Feiyang di Laut Utara dengan cepat menyebar di antara binatang laut. Hewan-hewan laut di dekatnya berlarian kekejauhan seakan-akan mereka tengah melarikan diri demi keselamatan hidup mereka. Dalam waktu kurang dari satu jam. Dalam jarak seratus juta mil, bahkan seekor udang kecil pun tidak dapat ditemukan. Ye Cheng melepaskan kehendak ilahinya dan menyaksikan pemandangan ini, sangat terdiam. Seolah-olah dia telah melihat setan. Tampaknya bukan hanya di dunia manusia saja, melainkan juga di dunia binatang laut dan binatang ganas, ketenaran Qin Feiyang sudah menyebar jauh dan luas. Suara mendesing. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan dua sosok muncul. Mereka adalah Huoyi dan Naga Emas bercakar lima. Saat Supreme Cloud tiba, akan lebih baik jika kita bisa menghindari pertempuran, tetapi begitu kita melakukannya, kita harus segera mengakhirinya. Kata Qin Feiyang. Pertarungan cepat. Kamu pasti bercanda. Anda harus memahami bahwa kita tidak berada di neraka saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya secepat itu dengan kultifasinya di tahap abadi? Huoyi cemberut. Lebih mudah untuk mengatasinya di luar. Qin Feiyang tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, Teratai api, katakan pada anak itu untuk memberiku senjata yang menantang surga. Baiklah. Teratai api menjawab. Beberapa saat kemudian. Dentang. Dengan lambayan tangan Qin Feiyang, sepuluh senjata dewa muncul. Mereka adalah busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi lainnya. Setelah bertahun-tahun, aura sepuluh senjata dewa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini serupa dengan kekuatan kastil kuno dan alam kura-kura hitam saat mereka pertama kali bergabung. Saat itu, setelah kastil kuno dan alam kura-kura hitam bergabung, kekuatan kastil kuno melampaui senjata dewa. Sampai sekarang, Qin Feiyang masih ingat bahwa busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi lainnya masih berada di tangan para naga. Tetapi meskipun begitu, pada akhirnya, kastil kuno itu tetap menekan senjata dewa lainnya. Orang bisa membayangkan seberapa kuat kastil kuno itu. Dan sekarang, kekuatan busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi lainnya sebenarnya sebanding dengan kastil kuno pada waktu itu. Ini, Ye Cheng, Huo Yi, Naga Emas Cakar 5, dan bahkan Qin Feiyang sendiri sedikit tercengang. Masing-masing dari mereka menjadi begitu kuat. Apakah kamu terkejut? Kata Ru Sunset Divine Bow dengan bangga. Qin Feiyang berkata dengan heran, apakah tanah asal ini benar-benar ajaib? Orang-orang dengan kultivasi sepertimu tidak akan mengerti kekuatan tanah asal. Busur ilahi matahari terbenam yang dibenci. Mengapa kamu tidak bisa berbicara dengan baik? Qin Feiyang tidak berdaya. Jika kau pergi dan memusnahkan Pulau Naga Suci, aku akui bahwa kau sungguh hebat. Huo Yi cemberut. Hah! Busur ilahi matahari terbenam tercengang. Kamu menamparkan wajahmu. Sudah ku bilang jangan sombong, tapi kau tidak percaya. Roh artefak kipas besi bersorak gembira. Busur ilahi matahari terbenam tersenyum malu, aku masih belum berani pergi ke Pulau Naga Ilahi. Lagi pula, di sana ada senjata ilahi berdaulat. Lalu apa yang masih membuatmu sombong? Wajah Huo Yi penuh dengan penghinaan. Busur ilahi matahari terbenam merasa malu. Cukup. Kalian semua, sembunyi dulu. Nanti kita tunjukkan pada Supreme Cloud siapa bosnya. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Kami tidak berani pergi ke Pulau Naga Suci, tapi sampah seperti Supreme Cloud dapat ditangani dalam hitungan menit. Sunset Divine Bow tersenyum bangga. Ya ya ya. Kau yang paling kuat, cepat sembunyi. Qin Feiyang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Sunset Divine Bow begitu narsis. Suara mendesing. Baiklah kalau begitu. Sepuluh senjata dewa yang menentang surga menarik kembali auranya dan menghilang ke dalam laut di sekitar pulau. Dengan bantuan mereka, saya rasa kita tidak perlu bertengkar lagi nanti. Ye Cheng berkata sambil tersenyum. Itu yang terbaik. Qin Feiyang tersenyum tipis. Sepuluh senjata ilahi yang menentang surga telah menjadi begitu kuat. Itu benar-benar di luar dugaannya. Selain Pulau Naga Ilahi, apakah ada tempat yang tidak berani ia kunjungi? Wuih. Segera. Empat sosok turun ke tepi laut. Mereka adalah jiwa Ye Zhong, Supreme Cloud, Yang Li, dan Wang Ming. Ye Zhong, sebenarnya kau bawa aku untuk menemui siapa. Untuk apa kamu datang sejauh ini? Supreme Cloud menatap laut dan mengerutkan kening. Wang Ming dan Yang Li juga bingung. Kamu akan tahu nanti. Ye Zhong menatap galaksi di luar langit, dan kekuatan ilahinya melonjak keluar. Segera. Dia menemukan Qin Feiyang, yang berada di atas pulau tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, Qin Feiyang juga merasakan kekuatan ilahi Ye Zhong, karena Ye Zhong tidak menyembunyikannya. Guru ada di sini. Mata Qin Feiyang berkedip sedikit, dan dia mengaktifkan mantra penyembunyian. Mereka berempat bersembunyi dalam kehampaan sekaligus. Suara mendesing. Segera. Ye Zhong memimpin Supreme Cloud dan dua orang lainnya ke langit di atas pulau. Hem. Supreme Cloud mengamati pulau itu, dan kebingungan di matanya semakin dalam. Kepala pavilion Master Senior, lama tak berjumpa. Apa kabar? Tiba-tiba, terdengar tawa samar dalam kehampaan. Suara ini. Supreme Cloud gemetar dan melihat ke arah suara itu. Wang Ming dan Yang Li saling berpandangan, juga bingung. Mereka melihat ke arah suara itu. Di bawah tatapan mereka, Qin Feiyang dan tiga orang lainnya muncul. Itu kamu. Ekspresi Supreme Cloud berubah. Itu benar. Itu kita. Kata Qin Feiyang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kau ada di neraka Raja Neter? Mengapa kamu ada di Tanah Suci? Kepala Master Pavilion merasa bingung. Jika kamu bisa berada di Tanah Suci, mengapa aku tidak bisa? Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa keluar? Aku tidak percaya kalau ini adalah jiwamu. Kata kepala Master Pavilion dengan suara rendah. Tentu saja itu bukan jiwaku. Bagaimana aku bisa keluar? Aku akan memberitahumu saat kau tunduk padaku. Kata Qin Feiyang. Kirim. Tatapan Master Pavilion utama bergetar. Dia menoleh ke arah Ye Zhong dan berteriak, Kau menghianatiku. Menghianati kamu. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau adalah Supreme Cloud, salah satu dari empat kaisar kuil pembunuh naga. Ye Zhong mencibir. Bagaimana kamu tahu? Kepala Pavilion Master terkejut. Dia menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan bertanya, apakah kamu sudah memberitahunya? Apakah itu penting? Qin Feiyang bertanya. Bajingan. Siapa bilang bahwa apapun yang terjadi, kita tidak bisa menghancurkan kepentingan kuil pembunuh naga. Sekarang kau memberitahukan identitasku pada Ye Zhong. Apa maksudnya ini? Sang Kepala Master Pavilion meraung. Lalu mengapa kau bersembunyi di Pulau Naga Ilahi? Qin Feiyang menggoda. Aku tidak bersembunyi di Pulau Naga Ilahi. Aku sedang menyelidiki naga-naga di Pulau Naga Ilahi. Kata Kepala Master Pavilion dengan marah. Apakah begitu? Qin Feiyang tampak geli. Oke. Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Kepala Master Pavilion tersenyum dingin dan menatap Ye Zhong. Apakah kamu tahu siapa muridmu Li Buer? Dia adalah Qin Feiyang. Ye Zhong mengepalkan tangannya dan menatap Qin Feiyang dengan muram. Dia menganggup dan berkata, Aku tahu. Apa? Kamu tahu. Kepala Master Pavilion tercengang. Itu benar. Dulu di Valen Fali, setelah lunatik membunuhmu, kami pergi ke bagian terdalam Valen Fali. Pada saat itu, Qin Feiyang telah mengakui identitasnya kepada aku. Ye Zhong berkata tanpa ekspresi. Mengaku. Kepala Master Pavilion bergumam dan meraung, lalu mengapa kau tidak memberitahu Naga terhormat? Mungkinkah, kamu sudah menyerah pada Qin Feiyang? Kata, Tunduk, tidak cocok untukku. Dia guruku. Aku harus menghormatinya. Guru, tidakkah Anda berpikir begitu? Qin Feiyang tersenyum. Ye Zhong mendengus dan berkata, Aku sudah membawanya ke sini. Sekarang terserah padamu. Terima kasih Tuan. Qin Feiyang tersenyum dan menatap Supreme Cloud. Kamu tidak punya pilihan. Cepat buat keputusanmu. Keputusan apa? Supreme Cloud mengangkat alisnya. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Tundukkan diri padaku, tundukkan diri padaku, dan bekerjalah untukku. Kata Qin Feiyang. Hanya denganmu. Supreme Cloud tertawa dengan marah. Pada saat yang sama, Ye Zhong mengerutkan kening dan menatap Qin Feiyang. Bukankah kita sepakat untuk membunuhnya? Guru, saya tidak setuju saat itu. Kata Qin Feiyang. Anda. Alis Ye Zhong berkerut karena marah. Kalau dipikir-pikir lagi, saat dia bilang akan membunuh Supreme Cloud, Qin Feiyang tidak menjawab secara langsung. Jangan marah. Lagi pula, Supreme Cloud ada di alam abadi. Dia akan sangat membantu dalam menghancurkan para naga. Tidakkah kau pikir sangat disayangkan jika membunuh ahli seperti itu? Qin Feiyang menghela nafas. Ye Zhong menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan muram, jika kamu masih menganggapku sebagai tuanmu, maka bunuh saja dia untukku. Oke. Asalkan kau bersedia meninggalkan naga, aku akan membunuhnya sekarang. Qin Feiyang mengangguk. Mata Ye Zhong tampak suram. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan muridnya ini. Apakah kau benar-benar mengira aku seekor domba? Mendengar percakapan antara Qin Feiyang dan Ye Zhong, hati kepala Master Pavilion terbakar amarah. Ia berkata melalui telepati, Wang Ming, Yang Li, kalian berdua tunda mereka untuk saat ini. Saat aku melarikan diri, aku pasti akan datang dan menyelamatkan kalian. Hmm. Ketika arwah Wang Ming dan Yang Li mendengar ini, mereka tak dapat menahan diri untuk menatap kosong. terima kasih. Terima kasih.